Di langit malam, bulan yang cerah bersinar terang. Awan gelap yang sangat besar terbang di atas kepala kelompok Fang Yuan, bergerak sejauh lima ribuli ke arah selatan dan tiba di atas bukit kecil tanpa nama. Awan gelap menutupi indahnya cahaya bulan, menimbulkan bayangan besar. Kegelapan menyelimuti bukit ini. Awan gelap melayang tanpa bergerak, dan cahaya pedang terbang keluar darinya, itu adalah huruf pedang terbanggu. Huruf pedang terbanggu terbang menuju bukit dan tiba-tiba memasuki ruang tertentu, menghilang. Dalam sekejap, bukit itu berguncang sedikit, dan lampu merah perlahan mekar. Cahaya merahnya menyilaukan seperti matahari terbenam, mengembun menjadi gumpalan, seolah matahari merah terbit di langit malam. Seketika, ratusan lidi sekitarnya diterangi dengan warna merah. Dari matahari merah kecil ini, jembatan giyok hijau terbentang. Gui Mortal Peringkat 6, seorang pria muda dengan wajah bulat dan kulit cerah, melangkah ke jembatan dan berjalan keluar. Dia mengenakan jubah bulu rubah salju, wajahnya memerah saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak pada awan gelap. Gui Wang, bagaimana kabarmu? Guang-guang-guang. Setelah tawa serak dan tidak menyenangkan, sesosok tubuh terbang keluar dari awan gelap yang bergulung. Dia memancarkan aura agung dari Gui Mortal Peringkat 6, itu adalah Gui Wang. Gui Wang dengan cepat turun dan hampir jatuh ke tanah. Tiba-tiba, sepasang sayap kelelawar besar berwarna hijau kehitaman terbentang dari punggungnya. Sayap kelelawar perlahan mengepak, menyebabkan dia melayang di udara, menghadap Gui Mortal Peringkat 6 di jembatan. Pengembara Hong Yu, ini adalah kelelawar lava yang aku janjikan padamu. Totalnya ada 3,5 juta. Kamu bisa menghitungnya. Raja Hantu berbicara, suaranya serak dan tidak enak didengar, membuat orang merinding. Penampilannya juga sangat jelek. Rambutnya acak-acakan, keningnya melotot, matanya cekung dan matanya tertutup rapat. Telinganya besar dan mencolok, satu telinganya hampir setengah ukuran kepalanya. Penyendiri Hong Yu mendengar ini dan mengangkat kepalanya, melihat awan gelap di langit. Mata aslinya yang berwarna coklat mulai berangsur-angsur memanas dan berubah menjadi merah, seperti warna kawat yang dipanaskan. Tatapannya menjadi panas, seolah padat. Setelah menembus awan gelap, dia melihat kelelawar padat terbang di langit. Kelelawar ini berwarna merah tua, mengeluarkan panas yang sangat besar. Berkicau Ryu, mereka berkerumun. Praktisi longgar Hong Yu mengalihkan pandangannya dan menganggup puas, memang ada 3,5 juta dari mereka. Dengan kelelawar lava ini, tanah terberkati geok merah saya tidak perlu lagi mengeluarkan lava ke dalam tanah setiap bulannya. Mampu mencerna lahar, ia juga akan mendapat manfaat darinya. Saya akan menerima semua kelelawar lava ini. He, 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 Raja Hantu tertawa beberapa kali, awan gelap pecah, kelelawar tidak lagi tertahan, dan segera terbang keluar. Kelelawar lava ini tidak terbang sembarangan. Sebaliknya, mereka turun dengan cepat seperti air terjun hitam dan merah, terjun ke bawah sinar matahari kecil. Pintu setiap tanah terberkati unik. Matahari kecil ini adalah pintu menuju tanah terberkati geok merah. Setelah memimpin pasukan kelelawar yang tidak teratur ke tanah yang diberkati Hong Yu, Raja Hantu berkata, Penyendiri Hong Yu, karena kamu telah menerima kelelawar ini, itu berarti kamu telah setuju untuk memasuki tanah yang diberkati Langya bersamaku. Tentu saja. Kapan aku, pengembara Hong Yu, mengingkari janjiku. Dia pasti akan tiba di tanah yang diberkati Langya dalam sebulan. Namun, roh tanah di tanah terberkati Langya masih ada. Hanya dengan kami berdua, kami mungkin tidak dapat menerobos. Penyendiri Hong Yu berkata dengan cemas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku juga telah mengundang tiga dewa Hua Hai. Kata Raja Hantu. Oh, tiga dewa abadi Hua Hai dari jalan lurus diundang. Penyendiri Hong Yu sedikit terkejut. Huff, apa yang setan, apa yang benar. Itu hanyalah manfaat. Ada banyak sekali resep rahasia yang disimpan di tanah yang diberkati Langya. Tiga makhluk abadi Hua Hai tergoda. Raja Hantu mencemoh jalan lurus para dewa abadi ini. Haha, itu benar. Saya masih perlu mengatur kelelawar ini. Raja Hantu, aku tidak akan mengirimmu pergi. Penyendiri Hong Yu tertawa. Raja Hantu mendengus dingin, sepasang sayap kelelawar hijau kehitaman di punggungnya mengepak, membawa tubuhnya saat dia melesat ke awan gelap seperti kilat. Awan gelap bergemuruh saat terbang menuju utara, menutupi langit sepanjang perjalanan. Saat mereka berada di atas padang rumput beracun, awan gelap tiba-tiba berhenti. Raja Hantu berhenti dan memasang ekspresi bingung, Eh, apa yang sedang terjadi? Ada Aora Gu Abadi. Dia turun dengan ekspresi tidak percaya. Tempat dia berdiri adalah tempat di mana Fang Yuan dan Ge Yao bertemu untuk pertama kalinya. Meskipun Aora Gu Abadi sangat samar, itu memang Gu Abadi yang asli. Aneh, yang ada hanya Aora Gu Abadi, tapi tidak ada Aora Gu Abadi. Jangan bilang ini adalah Gu Abadi yang liar. Tidak, itu tidak benar, ada jejak manusia di sini. Artinya, seorang Master Gu Fana memperoleh Gu Abadi. Raja Hantu menyimpulkan hal ini dan merasa sangat gembira. Dia telah maju ke Gu Imortal selama lebih dari 50 tahun, tetapi dia masih belum memiliki satu pun Gu Imortal. Dia hanya menggunakan cacing Gu Peringkat 5. Gu Abadi sangat langka, banyak Dewa Gu tidak memiliki satu pun Gu Abadi sepanjang hidup mereka. Jangan bilang aku, Raja Hantu, telah bekerja keras hampir sepanjang hidupku, dan akhirnya, keberuntunganku datang hari ini. Daya pikat seorang Gu Abadi sangat besar, Raja Hantu mau tak mau tergerak. Dia mengepakkan sayap kelelawarnya dan terbang menuju Aora Gu Abadi. Dia ingin menemukan melon dengan mengikuti pokok anggur. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Di depannya ada lautan bunga matahari berwajah hantu. Tidak kusangka ada begitu banyak bunga matahari berwajah hantu yang tumbuh di sini. Aduh, 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 aduh. Raja Hantu mencibir beberapa kali, meskipun dia menutup matanya, hal itu sepertinya tidak menghalangi pandangannya. Dengan satu pikiran, awan gelap yang mengikutinya sepanjang perjalanan ke sini mulai bergulung dan jatuh dari langit. Seperti binatang raksasa, ia menggigit sepetak besar bunga matahari. Dalam sekejap, wajah Hantu Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang dan tangisan Hantu Gu yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tangisan Hantu. Cakar Hantu Neter. Raja Hantu mengulurkan tangannya ke depan, bayangan cakar hijau besar terbentuk dalam sekejap mata dan menangkap Gu tangisan Hantu dan wajah Hantu Gu. Dalam sekejap, Gu liar yang tak terhitung jumlahnya ditangkap. Beberapa saat kemudian, awan gelap kembali naik ke langit, lautan bunga matahari di tanah lenyap, hanya menyisakan kawah besar. Panen yang baik, Raja Hantu sedang dalam suasana hati yang baik. Dibandingkan dengan imortal Gu, ini adalah hidangan pembuka. Melewati kawah, Raja Hantu mengerutkan kening, apa yang terjadi? Oh, ragu abadi menjadi redup. Jangan bilang itu di segel. Dia terus terbang, mengikuti aura perjalanan abadi-abadi, kecepatannya sangat cepat. Setelah 15 menit, alisnya terangkat, aura gu abadi telah berpindah dari tanah ke langit. Mengapa ada perubahan seperti itu? Dia memeriksa sekelilingnya, setelah beberapa saat, dia mengerti. Jadi ini adalah wilayah tikus lonjakan bumi, guru Gu yang fana ini terbang ke langit. Heh, cacing gunya lumayan, dia sebenarnya punya gu terbang. Raja Hantu mencibir, melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Dia mengikuti rute yang diambil Henry Fang, dan diserang oleh bayangan gagak di sepanjang jalan. Sekelompok burung kecil, Raja Hantu mendengus dengan jijik, tubuhnya bergetar ketika 100 jiwa pengembara pucat terbang keluar. Peringkat 5, 100 Perjalanan Malam Hantu Gu. Jiwa pengembara terbang kemana-mana, menabrak bayangan gagak dan menghancurkan jiwa mereka. Bayangan gagak tidak terluka, mereka jatuh satu per satu, dan setelah mendarat di tanah, mereka dengan cepat dimakan oleh tikus paku bumi. Pembantaian Raja Hantu yang tidak disengaja menyebabkan energi darah di area ini menebal, menarik lebih banyak lagi bayangan gagak untuk berburu makanan. Pada saat yang sama, seluruh kelompok tikus paku tanah terkejut, paku tanah yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lubang, mencoba menembus Raja Hantu. Guiwang tertawa terbahak-bahak, mengaktifkan 100 perjalanan malam Hantu Gu dan ratusan wajah Hantu Gu. Seketika, jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit, bercampur dengan wajah Hantu Gu, terbang berkeliling. Itu seperti batu kilangan, menghancurkan segalanya. Ratusan dan ribuan bayangan gagak jatuh ke tanah seperti pangsit di dalam panci. Tikus-tikus lonjakan bumi berpesta, namun jiwa-jiwa pengembara yang terbang dan wajah Hantu Gu Master juga menyebabkan kerusakan pada mereka. Paku bumi mendarat di tubuh Raja Hantu, namun terhalang oleh cahaya hitam dalam yang menutupi tubuhnya. Selain itu, sejumlah besar bayangan gagak menyerang dengan cakar baja mereka. Raja Hantu tidak mengelak, dia terbang lurus ke depan. Jika itu adalah Gu Master peringkat lima lainnya, dalam situasi ini, mereka akan diserang setiap detik, dan esensi purba mereka akan habis setelah beberapa saat. Tapi Gu Immortals memiliki esensi abadi. Sebutir esensi abadi anggur hijau dapat diancarkan menjadi esensi purba yang tak terbatas, dapat memenuhi seluruh tanah yang diberkati selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad. Ini berarti bahwa setiap Gu Immortal memiliki esensi purba yang tak ada habisnya, mereka dapat menggunakan Gu Peringkat lima tanpa henti. Setelah mengorbankan ribuan bayangan gagak, bayangan gagak mundur ketakutan. Raja Hantu tidak mengejar mereka. Setelah terbang melewati wilayah tikus paku bumi, dia mendarat di tempat Fang Yuan mendarat. Di sini, Fang Yuan menggunakan gu penutup debu pada gu mutiara cerah. Auranya memudar lagi. Bagaimana Gu Yang Fana bisa menyegel Gu Yang Abadi? Tidak? Ada kemungkinan lain, Gu Abadi ini terluka parah, dan berada di ambang kematian. Saya harus bergegas. Raja Hantu merasakan tekanan yang kuat dan terbang mendekati tanah. Dia menggunakan cacing Gu Peringkat lima lainnya untuk berakselerasi, kecepatannya sangat cepat. Lima belas menit kemudian, dia tiba di medan pertempuran tempat Chang San Yin dan Hatu Gu bertarung. Di sini, Fang Yuan mengeluarkan mayat Chang San Yin dan menggunakan Gu Dark Throw untuk menekan aura Fixed Immortal Travel. Merasakan aura Gu Abadi yang hampir tidak terdeteksi, kesabaran Raja Hantu sudah mencapai batasnya. Dia berhenti sejenak dan menggunakan investigasi Gu untuk memeriksa sekeliling. Setelah tidak menemukan sesuatu yang penting, dia melanjutkan perjalanannya. Gu Abadi ini pasti akan menjadi milik Gu. Jika masih hidup, saya ingin melihat Gu. Jika mati, saya ingin melihat mayatnya. Perjamuan sudah berlangsung lama, ada gadis-gadis bernyanyi dan menari. Anggur dan makanan enak disajikan. Dalam suasana yang meriah, Fang Yuan dan Mentu sudah saling memanggil saudara. Saudara Mentu, secangkir anggur ini bersulang untukmu. Mengenai masalah suku G, saya harap Anda dapat memberi saya muka dan membuat pengecualian. Fang Yuan mengangkat cangkir anggurnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Mentu menunjukkan ekspresi yang sulit, setelah meminum anggur, dia berkata, saya tidak berani menolak anggur saudara Chang. Tapi lembah Hong yang kecil, suku men kami berkembang pesat dan memiliki populasi yang besar. Kalau kita tambahkan suku G, aku khawatir. Apalagi suku G mengingkari perkataannya, mereka jelas-jelas menyetujui pernikahan tersebut namun berulang kali menundanya, bahkan mengingkari janjinya. Ini sungguh menyebalkan. Nada suara Mentu sangat marah, tapi dia punya rencana di dalam hatinya. Dia ingin mencaplok suku G, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, pemimpin suku G adalah Master Gu peringkat 4, vitalitas suku G masih ada, suku men tidak dapat menelannya. Jadi, ketika men duo melamarnya, dia langsung menyetujuinya. 452 Berbicara tentang masalah suku G, suasana perjamuan yang semarak berubah menjadi dingin. Pemimpin suku G tua segera berdiri dan menjelaskan. G guang duduk di samping, menatap ayahnya dengan kepahitan dan kesedihan. Kakak perempuannya sendiri telah meninggal, dan ayahnya sangat sedih. Betapa dia berharap semua ini tidak benar. Namun kini, ia harus membuktikan kepada orang luar bahwa putrinya benar-benar telah meninggal. Sungguh cobaan yang menyakitkan. Tapi Mentu berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menerimanya. Chang San Yin adalah pahlawan di jalan lurus, dan merupakan seorang guru gujenius yang diasuh oleh suku Chang. Sejak dia membunuh kelompok bandit Hatugu, dia dipuji oleh orang-orang, reputasinya sangat tinggi, dan dia terkenal di dataran utara. Jadi, untuk melindungi wajah Chang San Yin, Mentu berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun meskipun reputasi Chang San Yin lima hingga enam kali lebih tinggi, itu tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan mencaplok suku Ge. Sekarang dia akhirnya menemukan alasan yang sah, Mentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Maka, setelah dengan sabar, mendengarkan penjelasan pemimpin suku Ge, Mentu menatap putra ketiganya. Menduo mencibir dalam hati, berdiri. Dia membungkuk dalam-dalam pada Fang Yuan, sebelum mengeluarkan cacing Gu, Senior Chang, tolong lihat. Gu ini bentuknya seperti capung, namun badannya seperti sebatang kayu cendana, ekor capung masih menyala mengeluarkan asap. Asapnya kadang berwarna-warni, kadang tidak berwarna, tidak berwarna dan tidak berbau. Jangan bilang kalau Gu ini adalah asap pengejar yang diturunkan Gu dari saman kuno. Tatapan Fang Yuan bersinar. Menduo tertegun, sebelum berkata dengan nada kagum, mata senior benar-benar tajam, kamu sangat berpengetahuan, junior kagum. Memang benar, aku mendapatkan Gu ini karena keberuntungan, selama seseorang tertular asap pengejar ini, mereka tidak akan hilang selama setengah tahun, sangat mudah untuk melacak seseorang. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, sejujurnya, pertama kali saya bertemu Ge Yao, saya diam-diam menggunakan asap ini padanya. Nah, selama saya mengaktifkan Gu Chess Smokey ini, asapnya bisa terlihat dengan mata telanjang. Menduo memasang ekspresi senang, lalu melanjutkan, pemimpin suku Ge, jika aku menggunakan Gu ini dan menemukan Ge Yao bersembunyi di kam suku Ge-mu, apa yang akan terjadi? Jika dia ingin mencaplok keluarga Ge, dia tentu harus merencanakan dan membuat pengaturan. Gu pengejaran asap disarankan oleh si Menduo ketiga, karena menurutku itu akan berguna sekarang. Menghadapi ancaman Menduo, ayah dan anak keluarga Ge menghela nafas lega. Gu pengejar asap ini bagus, dengan cara ini, kata-katanya dapat diverifikasi dan keluhannya dapat diselesaikan. Sebaliknya, jantung Fang Yuan berdetak kencang. Asap pengejaran ini bisa saling menularkan. Dia pernah berjalan berdampingan dengan Ge Yao dan bahkan menggendongnya. Jika Chasing Smokey muncul, bukankah dia akan terekspos? Apa yang harus mereka lakukan? Fang Yuan tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi, dan hatinya hancur. Kumpulan Chasing Gu miliknya berasal dari Chang San Yin. Mereka adalah Chasing Gu jalur perbudakan yang pandai bertarung dalam pertempuran, tetapi lemah dalam bertarung sendirian. Dalam perjamuan kali ini, ia hanya berada di peringkat empat tahap awal. Ada juga pemimpin suku Men dan suku Ge yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi darinya. Bahkan ada beberapa tetua dan penjaga yang memiliki budidaya peringkat tiga. Bahkan jika dia membawa kelompok serigalanya ke sini, dua hingga tiga ribu serigala biasa tidak akan mampu membalikkan keadaan. Seketika, pikiran melintas di benak Fang Yuan, segala macam pikiran melintas seperti kilat. Segera, dia tertawa terbahak-bahak, ini bagus. Dengan Gu Chess Moke sebagai saksi, kebenaran akan terungkap. Keponakan, cepat gunakan. Tidak mungkin dia menunda atau menolak menggunakannya. Pertama, sangat aneh bagi orang luar seperti dia untuk menolak menggunakan asap pengejar Gu, itu hampir seperti sebuah pengakuan. Kedua, baik suku Men maupun suku Ge, mereka berdua ingin menggunakan Gu Chess Moke untuk memastikan beberapa hal, situasinya sudah siap dan mereka tidak dapat menolaknya. Ketiga, asap pengejar Gu ada di tangan orang lain. Bahkan jika Fang Yuan menolak menggunakannya, apakah suku Men tidak akan menggunakannya? Oleh karena itu, Fang Yuan berinisiatif memintanya untuk memberikan kesan bahwa dia terbuka dan jujur. Mendengar kata-kata Fang Yuan, Men tuh sangat gembira, karena saudara Chang San Yin telah berbicara, nak, gunakanlah. Men duo, bagaimanapun, tidak senang, dia mengamati ekspresi ayah dan anak suku, Ge dan melihat bahwa mereka menantikannya. Apakah Ge Yao benar-benar mati? Men duo menekan kegelisahan di hatinya, dia menghendaki dan mengaktifkan Gu asap pengejar ini. Segera, asap kejar-kejaran yang tidak berwarna dan tidak berbau di udara berubah menjadi hitam. Eh, eh, apa yang terjadi? Ini. Seperti dugaan Fang Yuan, ada segumpal asap hitam tebal di tubuhnya, dan di jamuan makan yang terang-benderang, itu sangat mencolok. Seketika, tatapan semua orang tertuju padanya. Suasana semarak terhenti, tidak ada yang bersuara, suasana terasa berat dan menyesakan. Fang Yuan mengerutkan kening, ekspresinya sangat terkejut dan terkejut, itu membuat orang merasa bahwa dia adalah orang yang tidak bersalah. Seolah merasa dirinya tidak cukup mencolok, Fang Yuan berdiri di bawah tatapan semua orang, dia meninggalkan tempat duduknya dan berjalan beberapa langkah. Gumpalan asap hitam di tubuhnya mengikutinya, meninggalkan jejak asap tipis di udara. Tatapan menduo berkedip-kedip, mentu berkata dengan penuh semangat, ini berarti saudara Chang San Yin pernah melihat Giao sebelumnya, dan bahkan melakukan kontak intim dengannya. Pemimpin suku Getua memiliki ekspresi yang kompleks, ekspresinya terus berubah saat dia melihat ke arah Fang Yuan. Giguang masih muda, dia tidak bisa tetap tenang, dia melompat dari tempat duduknya dan menatap Fang Yuan dengan curiga, bertanya, Paman Chang San Yin, apa yang terjadi? Mungkinkah kamu bertemu adikku Giao di padang rumput beracun? Ekspresi Fang Yuan tenang, dia tidak menjelaskan dengan tergesa-gesa, sebaliknya, dia berjalan kembali dan duduk di kursinya, berkata, Sejujurnya, kalian penasaran, saya juga penasaran, mengapa ada asap yang mengejar begitu deras? Pada saya. Menduo berkata dengan nada menakutkan, Senior Chang, kamu adalah pahlawan hebat di dataran utara, aku tidak berani menebak kecurigaanmu. Senior Chang San Yin, Giguang tidak bisa menahan diri, tatapannya menyala saat dia menatap Fang Yuan. Fang Yuan mendengar ini dan memandang Giguang dengan tenang, sebelum melihat ke pemimpin suku Getua, Saudara G, kamu tahu karakterku. Saya akan menggunakan reputasi saya sebagai Raja Serigala untuk menjamin Anda bahwa saya belum pernah melihat putri Anda di padang rumput beracun. Pemimpin suku Getua meletakkan tangan kanannya di jantungnya, ekspresinya serius sambil membungkuk, Saudara Chang San Yin, saya merasa seperti teman lama bersamamu, saya percaya padamu. Giguang yang berdiri di samping ingin berbicara tetapi berhenti. Fang Yuan tahu bahwa kalimat ini saja tidak cukup untuk menghilangkan kecurigaan semua orang. Selanjutnya, dia mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi merenung ketika dia berkata, saya tidur selama 20 tahun, setelah saya bangun, saya meninggalkan padang rumput beracun. Dalam perjalanan, saya berhasil menaklukkan banyak serigala berjanggut beracun. Saat itu dingin di malam hari, jadi aku memeluk serigala berjanggut beracun untuk menghangatkan diriku. Itu pasti salah satu serigala berjanggut beracun yang memakan putri saudara laki-laki G. Jadi, tubuh saya juga ternoda oleh asap. Apakah begitu? Giguang mengertakkan gigi, tatapannya berkedip-kedip. Penjelasan Fang Yuan masuk akal. Dia telah melihat Fang Yuan keluar dari padang rumput beracun dengan matanya sendiri. Ketika dia menyelamatkannya dari serigala angin, dia mengendalikan kelompok serigala berjanggut beracun. Sangat mudah untuk membuktikannya. Kelompok serigalaku dipelihara di peternakan suku G. Mengapa kalian semua tidak pergi ke pertanian dan memeriksa, bukankah kebenaran akan terungkap? Fang Yuan menyarankan. Saran ini membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Kalau begitu, bisakah kita mengikuti saran saudara Chang? Mentu memandang ayah dan anak suku G, dia masih tidak percaya bahwa G Yao sudah mati. Pemimpin klan G berdiri dan berkata, semuanya, silakan melangkah maju dan menjadi saksi. Semua orang menaiki serigala punuk dan pergi ke peternakan suku G. Kelompok serigala Fang Yuan ditahan di sini, mereka semua gemuk dan kuat. Di bawah langit malam, kelompok serigala berjanggut beracun bahkan lebih energi. Dengan menggunakan asap hitam Gu yang mengejar asap, semua orang menemukan bahwa beberapa serigala berjanggut beracun dalam kelompok serigala tercemar oleh asap yang bahkan lebih tebal daripada asap milik Fang Yuan. Surga panjang umur di atas, berkah leluhur abadi, pembunuh putriku ada di sini. Pemimpin suku G tua menangis dengan sedihnya, dia berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Fang Yuan, dia hendak berbicara ketika Fang Yuan menghentikannya. Kak G, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku akan menyerahkan serigala berjanggut beracun ini padamu, kata Henry Fang. Pemimpin suku G meneteskan air mata, dermawan Chang San Yin, terima kasih. Anda tidak hanya menyelamatkan putra saya, Anda bahkan membawa pembunuh putri saya kepada saya. Anda akan menjadi teman terdekat suku G saya untuk generasi mendatang. G guang tetap diam. Memang benar Fang Yuan menyelamatkan nyawanya, tetapi bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika Chang San Yin membunuh adiknya dan memerintahkan serigala berjanggut beracun untuk melahap mayat adiknya, akan terlalu menyakitkan untuk dijelaskan. Mentu, yang berada di samping, diam-diam merasa cemas. Dari awal sampai akhir, dia tidak percaya G Yao sudah mati. Jika suku G mengetahui tentang kejaran asap gu, mereka dapat dengan mudah bekerja sama dengan G Yao untuk membuat pertunjukan palsu ini. Karena itu, bibirnya bergerak-gerak, pemimpin suku G tua, Anda telah menganiaya Saudara Chang San Yin. Saudara Chang adalah pahlawan besar di dataran utara, dia adalah orang yang benar dan terhormat, bagaimana dia bisa membunuh putri Anda. Menurut pendapat saya, kita harus mengikuti kejaran asap ini dan memasuki padang rumput beracun, terus mengumpulkan bukti dan membuktikan bahwa Saudara Chang tidak bersalah. Dia menggunakan Fang Yuan sebagai alasan, tapi kenyataannya dia ingin mencari tahu apakah G Yao sudah mati atau belum. Jika G Yao memasuki padang rumput beracun, pasti akan ada asap kejar-kejaran di padang rumput tersebut. Namun saat ini, G guang tiba-tiba berbicara, tidak perlu memasuki padang rumput beracun, saya punya cara untuk membuktikan bahwa Paman Chang San Yin tidak bersalah. Ayahku, dahulu kau telah menyiapkan satu set cacing gu jalur air yang berharga untuk adikku. Anda menggunakan petunjuk dan petunjuk peringkat lima gu pada kumpulan cacing gu ini dan meninggalkan jejak di atasnya. Adikku juga mengetahui hal ini, jika dia dibunuh, dia akan mengikuti instruksimu dan tidak memusnahkan cacing gu ini, tetapi menyerahkannya kepada pembunuhnya. Dengan cara ini, kita bisa menemukan si pembunuh dan membalas dendam padanya. Sekarang, Anda hanya perlu menggunakan petunjuk dan petunjuk gu itu. 453 Guiwang terbang dengan cepat, mengikuti aura samar gu abadi dan tiba di bawah pohon wilau salju. Aura gu abadi ada di sini, tidak ada yang lebih jauh lagi. Tatapan guiwang cemas saat dia mencari di pohon wilau salju. Tidak, tidak ada gu abadi. Pencucian salju gu di pohon wilau salju telah dipetik, jelas ada seseorang yang pernah ke sini. Tapi kenapa mereka tidak memiliki imortal gu? Jika gu abadi terus bergerak, auranya secara alami juga akan berubah. Tapi aura ini berhenti di sini, jangan bilang kalau gu abadi sudah mati. Guiwang menebak. Namun dia menolak mempercayai dugaan ini, dia menggunakan gu investigasi dan menjungkir balikkan area di sekitarnya. Tidak, tetap tidak. Raja Hantu mengertakkan gigi, hatinya penuh penyesalan dan kengganan. Tunggu, tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi kejam saat dia memikirkan kemungkinan lain. Di tengah padang rumput beracun terdapat tanah yang diberkati Zidu, dan kalajengking racun wanita abadi gu peringkat tujuh tinggal di sana. Apakah dia mengambil gu abadi? Lubang fana tidak bisa berisi gu abadi, tapi gu abadi bisa. Setelah gu abadi memasuki celah, auranya tidak akan hilang, ini menjelaskan segalanya. Artinya, Lady Poison Scorpion sedang duduk di rumah, dan imortal gu akan diantar ke rumahnya. Sialan, sial. Guiwang menghentakkan kakinya dengan marah, dia lebih suka percaya bahwa Lady Poison Scorpion mengambil gu abadi daripada memikirkan kemungkinan kematian gu abadi. Namun ia tidak menyangka bahwa gu abadi yang sebenarnya tidak hancur, malah auranya disegel oleh peti besi gu milik Fang Yuan. Kemudian, dia kembali ke tempat dia datang dan dikuburkan di tengah jalan. Raja hantu mengikuti auranya dan bergerak maju. Fang Yuan dengan sengaja membagi segel menjadi beberapa bagian, menyebabkan aura cacing gu menjadi semakin lemah. Hal ini membentuk kelembaman berpikir. Guiwang berpikir untuk terbang ke depan, dia tidak menyangka gu perjalanan abadi akan terkubur di lokasi tertentu di sepanjang perjalanan. Ketika dia memikirkan Lady Poison Scorpion, kecemburuan dan kebencian membawanya ke jalan buntu. Lady Poison Scorpion adalah gu imortal peringkat 7, dia sangat kuat. Saya dapat mengumpulkan tiga dewa Laut Hua dan penyendiri Hong Yu untuk menyerang tanah yang diberkati Langya karena saya menjanjikan mereka sejumlah keuntungan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengerahkan mereka untuk menyerang tanah terberkati racun ungu. Sungguh penuh kebencian. Jika saya datang lebih dari 10 hari sebelumnya, saya mungkin mendapatkan gu abadi. Melihat waktu, sudah hampir waktunya tanah terberkati racun ungu membuka pintunya dan mengeluarkan gas beracun. Aku bukan tandingan Lady Poison Scorpion, lebih baik aku pergi dulu. Raja hantu menghentakkan kakinya dan terbang ke langit, menyelam ke dalam awan gelap. Awan gelap mengepul. Raja hantu menatap mereka beberapa saat, tidak mau menyerah. Kemudian, dia terbang kembali ke sarangnya. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi peristiwa penting. Di pertanian keluarga G, semua orang kembali memusatkan perhatian mereka pada Fang Yuan. Jika Fang Yuan membunuh G Yao dan mengambil gu nya, maka petunjuk dan petunjuk gu akan mengungkapnya. Kebohongan Fang Yuan sebelumnya juga akan terungkap sepenuhnya, karena Anda belum pernah melihat G Yao, bagaimana Anda bisa mendapatkan cacing gu nya. Pada saat itu, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Bajingan. Pemimpin suku G tua menatap tajam ke arah G guang, sangat marah, penolong Chang San Yin begitu benar dan baik hati, bagaimana kamu bisa meragukannya. Berlutut dan bersujud kepada dermawan kami untuk meminta pengampunan. Ayah. G guang kaget, dia tidak menyangka pemimpin suku G tua akan bereaksi seperti itu. Bukankah dia selalu ingin membalas dendam pada adiknya? Dia lupa satu hal, saya membantunya mencari tahu apa yang dia lewatkan, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ayah dan anak laki-laki suku, sebaliknya, mengawasi dari pinggir lapangan. Kak G, perkataan tuan mudamu sangat meyakinkan, kamu memang punya petunjuk dan petunjuk gu, kan? Ekspresi Fang Yuan tenang, tatapannya jernih seperti air, kalau begitu tolong keluarkan dan aktifkan di depan semua orang. Ini, pemimpin suku G tua ragu-ragu. Kak G, karena kamu mempunyai metode untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, mengapa kamu menyembunyikannya? Hahaha, aku tidak sabar untuk bahagia. Fang Yuan tersenyum hangat. Pemimpin suku G tua mengamati ekspresinya beberapa saat sebelum melihat ayah dan anak suku men. Ayah dan anak suku manusia tetap diam, seolah-olah mereka telah menjadi pengamat, namun tatapan mereka penuh dengan makna yang dalam. Baiklah, karena dermawan Chang San Yin bersikeras, maka aku akan menyinggung perasaanmu. Pemimpin suku G tua mengertakan gigi dan mengambil petunjuk dan petunjuk gu. Gu ini berbentuk seperti laba-laba hitam, seukuran kepalan tangan dan bertubuh montok. Kedelapan kakinya berwarna hitam dan berbulu, ujung kakinya keras dan mengkilat, seperti kuku kuda kecil. Pemimpin suku G tua menanamkan esensi purba ke dalamnya, dan petunjuk serta petunjuk tubuh gu perlahan mengeluarkan cahaya putih redup. Selama Master Gu menggunakan cacing gu dalam radius 500 Li, ia akan mengeluarkan lampu merah dan menunjukkan arahnya. Jika seorang Master Gu menyimpan cacing gu di celahnya, jangkauan deteksinya hanya seribu langkah. Namun, dari awal hingga akhir, benda itu tetap berada di tangan pemimpin suku G tua tanpa perubahan apapun. Melihat ini, G guang berlutut di tanah dan bersujud kepada Fang Yuan, Paman Fang Yuan, saya salah. Saya terlalu bersemangat untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah dan menyinggung Anda. Tolong hukum saya. Tolong bangun, aku masih perlu mengucapkan terima kasih karena sudah membersihkan namaku. Apa kesalahanmu? Fang Yuan tersenyum, dengan cepat mengambil langkah maju dan membantu G guang berdiri. Kembali ke masa lalu, kemalam ketika Fang Yuan membunuh Giao. Sebelum gadis itu meninggal, dia menangis kepadanya, Chang San Yin. Saya tidak tahu bagaimana saya menghalangi jalan Anda menuju kesuksesan. Tapi meskipun kamu membunuhku, aku tidak membencimu. Mungkin Anda ingin membalas dendam. Saya akan menyerahkan semua cacing gu saya kepada Anda, saya harap mereka dapat membantu kesuksesan Anda. Batuk, batuk, batuk. Gadis itu batuk seteguk darah, dia tersenyum pahit dan memohon kepada Fang Yuan, saya akan mati. Sebelum saya mati, saya punya permintaan kecil. Saya harap Anda bisa memeluk saya. Aku rindu pelukan hangatmu. Tapi Fang Yuan tidak bergerak, dia menatap gadis itu dengan dingin. Dia memandangi gadis itu dan melihat ekspresinya menegang sedikit demi sedikit saat nyawanya hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya, gadis seperti bunga itu menjadi mayat yang dingin. Fang Yuan menatap wajah Ge Yao dan terdiam lama. Kamu benar-benar menyerahkan semua cacing gu kepadaku. Apa maksudmu? Memang benar dia jatuh cinta pada Chang San Yin, tapi aku membunuhnya, bagaimana mungkin dia tidak membenciku? Cintanya hanyalah cinta seorang gadis muda, yang diseduh selama beberapa hari. Kebenciannya adalah kebencian karena kehilangan nyawanya dan dibunuh secara tidak adil. Jelas mana yang lebih penting? Hah! Gadis ini masih terlalu muda, aktingnya terlalu buruk, bagaimana kebencian di matanya bisa disembunyikan dariku? Meskipun saya kekurangan cacing gu, cacing gu-nya juga berkualitas tinggi, dia sengaja menyerahkannya kepada saya, demi keamanan, saya tidak bisa meminumnya. Selanjutnya, Fang Yuan menghendaki dan serigala berjanggut beracun itu bergerak keluar, melahap mayat Ge Yao. Dari awal sampai akhir, dia tidak menyentuh cacing gu di celah Ge Yao. Melihat hasil ini, pemimpin suku Ge menghirup udara keruh, dia memandang Fang Yuan dengan pujian yang tak ada habisnya, Saudara Chang San Yin, saya akhirnya melihat sesuatu hari ini. Anda memang pahlawan besar di padang rumput, perilaku Anda seperti cahaya bulan malam ini, murni seperti air tanpa kotoran. Betapapun kotornya tanah, tidak akan mencemari cahaya bulan. Betapapun tebalnya awan gelap, sinar bulan tidak akan menghalanginya berlama-lama. Suku Ge kami berhutang banyak padamu, anakku cuek dan gegabuh, tapi dia tetap mencurigai mu. Suku Ge kami hanya memiliki petunjuk dan petunjuk peringkat lima ini gu, ini permintaan maaf kami untuk hari ini, terimalah, jika tidak, saya tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Gu peringkat lima sulit ditemukan. Di bawah tatapan kaget semua orang, pemimpin suku Ge menyerahkan petunjuk dan petunjuk Gu kepada Fang Yuan. Fang Yuan mencoba menolaknya beberapa kali, namun pemimpin suku Ge bersikeras, dia hanya bisa, dengan enggan, menerimanya. Dengan cara ini, dia akan mendapatkan gu peringkat lima kedua dari dataran utara. Setelah itu, semua orang melanjutkan perjamuan hingga larut malam, sebelum berpisah di bawah sinar bulan. Men Tu dengan hangat mengundang Fang Yuan ke sukunya sebagai tamu. Fang Yuan menyatakan bahwa dia akan segera berangkat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Namun sebelum dia pergi, dia pasti akan berkunjung ke suku Men. Melihat ayah dan anak Fang Yuan dan suku Ge mengendarai serigala punuk itu, senyum Men Tu memudar, berubah menjadi jelek. Sepertinya Ge Yao ini benar-benar mati. Nada suara Men Tu muram. Tuan ayah, jangan khawatir. Men Duo mencibir, suku Ge ini ingin tinggal di lembah Hong Yuan. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mereka tidak dapat melarikan diri. Dicerahkan oleh putranya, ekspresi Men Tu meredah. Dia menepuk bahu Men Duo. Kamu bisa melihat ini dengan jelas. Aku terlalu keras kepala. Tahun-tahun ini, suku manusia terus berkembang. Itu semua berkat Anda. Sayangnya kamu hanya kelas C. Bakatmu kurang bagus. Ketika ayah turun tahta dan saudaramu mengambil alih suku manusia, kamu perlu membantunya. Ya, ayah, jangan khawatir. Jawaban Men Duo tajam dan jelas, tapi dia mendengus dalam hatinya. Dia juga anak ayah. Kenapa dia tidak bisa memperjuangkan posisi pemimpin suku? Kenapa dia harus memberikannya kepada saudaranya? Apakah bakatnya yang buruk menjadi alasan mengapa dia tidak bisa menjadi pemimpin suku? Tidak. Jika kakak menjadi pemimpin suku, dia pasti akan membunuhku. Huh, sayang sekali. Saya melamar Ge Yao karena saya ingin suku Ge menjadi suku istri saya, menjadi kekuatan saya. Sial, surga sedang mempermainkan kita. Ge Yao sudah mati. Anak tidak berbakti, berlututlah. Sesampainya di ruang rahasia, hanya ayah dan anak yang tersisa, wajah pemimpin suku tua menjadi gelap, dia meraung ke arah Ge Guang. Ayah. Ge Guang terlonjak ketakutan, meskipun dia tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba menjadi marah, tanpa sadar dia berlutut di tanah. Ayah, aku anakmu, kamu boleh memarahiku sesukamu, asal kamu bisa tenang. Tapi aku punya permintaan kecil, setelah ayah tenang, tolong beritahu aku kenapa ayah begitu marah. Aku akan berubah di masa depan, aku tidak akan membuatmu marah lagi. Kata Ge Guang. Kepala keluarga tua G terkeke dingin dan berdiri di depan Ge Guang. Dia menunjuk ke pangkal hidungnya dan berkata, aku tahu hatimu sangat tidak yakin. Ayah akan memberitahumu alasannya sekarang dan memberitahumu betapa berbahayanya malam ini. Apa menurutmu Menduo sangat tertarik dengan kecantikan adikmu? Ge Guang bingung, bukan begitu. Ge Yao adalah kecantikan suku kami, banyak pemuda yang mengejarnya. 454. Ah, suku Men ingin mencaplok suku G kita. Ge Guang tersentak. Pemimpin suku G tua menghela nafas panjang, huh, adikmu sudah mati, mereka tidak mau mendengarkan penjelasanku. Kenapa? Itu karena mereka ingin menggunakan alasan ini sebagai alasan sah untuk menyerang. Tapi saya menemukan Chang San Yin untuk membantu saya. Chang San Yin adalah pahlawan dataran utara, dia memiliki prestise yang tinggi dan didukung oleh suku Chang, Men tuh tidak berani memutarbalikkan logika, oleh karena itu dia dengan menyesal berhenti malam ini. Ge Guang terkejut, jadi ada perubahan di balik ini. Tapi ayah, saya tidak mengerti, karena Anda sudah mengetahui niat suku Men, mengapa Anda menyetujui pernikahan ini dan menjodohkan saudara perempuan saya dengan monyet Men duo itu. Pemimpin suku G tua membengkokkan jarinya dan mengetuk kepala Ge Guang, apakah kamu tidak punya otak? Mengapa Anda menyetujui pernikahan ini? Apakah kamu pikir aku ingin menganiaya putriku? Itu semua karena badai salju yang mendekat. Jika kita bisa menikah dengan keluarga Men, kita bisa tinggal di lembah Hong Yan dan melindungi suku kita sendiri sebanyak mungkin. Kami bisa mengorbankan kebahagiaan adikmu untuk melindungi seluruh suku G. Pernikahan ini adalah sebuah transaksi. Huh, sayang sekali adikmu lolos dan mati di padang rumput beracun. G. Guang mengerutkan kening, mengedipkan matanya, Ayah, aku mengerti sekarang. Tidak, kamu masih belum mengerti. Pemimpin suku G tua memahami putranya dengan sangat baik, dia terus menjelaskan dengan kecewa, malam ini, ayah dan anak suku Men mengundang Chang San Yin ke permukaan, dan kami menemaninya. Tapi kenyataannya, motif mereka yang sebenarnya adalah untuk berurusan dengan kita. Dan aku akan menggunakan Chang San Yin sebagai tameng. Pria duo itu mengeluarkan asap pengejar Gu, dia sangat jahat. Ketika kalian semua mencurigai Chang San Yin, saya bersumpah kepada Chang San Yin bahwa saya akan mempercayainya. Apakah menurut Anda saya tidak curiga? Aku bukan orang yang berkepala dingin. Pemimpin suku G tua menghentakkan kakinya, berkata dengan nada suram, tetapi saya tidak berani mencurigainya. Kami mampu melawan suku manusia karena kekuatan Chang San Yin. Jika kita mencurigainya, maka ayah dan anak suku Men akan berhasil menebar perselisihan antara kita dan Chang San Yin. Jika Chang San Yin tidak memihak kita, kita mungkin tidak bisa kembali ke perjamuan malam ini. Wajah G guang dipenuhi dengan keterkejutan, ah, apakah klan manusia begitu berani membunuh kita? Huff, menurutmu kenapa kamu dikelilingi oleh begitu banyak serigala angin saat kamu pergi mencari? Di dataran utara, apakah ada kekurangan metode dalam menggunakan kelompok binatang untuk membunuh orang lain? Tapi dalam situasi ini, klan manusia tidak akan membunuh kita, tapi mereka pasti akan menjadikan kita sebagai tahanan rumah. Saat itu, suku Men akan menggunakan masalah G Yao sebagai alasan untuk menelan suku G kita. Tanpa kita, suku G akan seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, G guang akhirnya memahami bahayanya malam ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Untuk suku, untuk gambaran besarnya, meskipun Chang San Yin adalah pembunuhnya, kita tidak dapat mencurigainya. Apa menurutmu aku sudah melupakan petunjuk dan petunjuk gu? Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Anda harus menyebutkan ini, bagaimana jika Chang San Yin benar-benar pelakunya? Pemimpin suku G tua berbicara dengan tulus. G guang terdiam, setelah beberapa lama, dia berkata, itulah sebabnya ayah menghadiahkan gu petunjuk dan petunjuk peringkat lima yang berharga kepada Chang San Yin. Apakah itu untuk memperbaiki keretakan hubungan kita dan membuatnya berdiri di pihak kita? Pemimpin suku G tua mengangguk, Anda akhirnya memiliki pemahaman. Nak, meskipun bakatmu luar biasa dan kultifasimu tinggi, namun untuk menjadi pemimpin suku baru suku G, Anda masih jauh dari itu. Ayah, senang sekali kamu ada di sini. Saya pasti akan belajar dari Anda di masa depan. Suku G bisa kehilangan siapapun, tapi Anda tidak bisa. G guang berkata dengan tulus. Pemimpin suku G tua menggelengkan kepalanya, waktu dan arus tidak menunggu siapapun. Saya sudah tua, suku G masih perlu bergantung pada Anda. Huh, setelah kejadian ini, aku akhirnya memahami karakter Mentu. Dia adalah serigala yang rakus, berapapun kekayaan yang kita miliki, itu tidak akan cukup baginya. Sekarang adikmu sudah tiada, kami kehilangan hak untuk meminjam lembah Hong Yan. Kita tidak bisa memisahkan suku dan bergabung dengan suku manusia, bukan? Tidak, suku G tidak bisa dihancurkan seperti ini, jika tidak, saya akan menjadi pendosa terbesar suku G. Setelah malam ini, aku sudah memikirkannya baik-baik, aku tidak bisa tinggal di sini, cepat atau lambat aku akan dibunuh oleh suku manusia. Beberapa hari kemudian, kami akan berangkat ke pertemuan para pahlawan. Ayah, jika kita pergi seperti ini, akankah suku manusia melepaskan kita dengan mudah? G. Guang bertanya dengan cemas. Tentu saja mereka tidak akan melepaskan kami, tapi kami akan mengikuti Chang San Yin. Mentu mewaspadai Chang San Yin, dia tidak akan berani mengambil tindakan. Pemimpin suku G tua mencibir. Kalau begitu jika kita menggunakan senior Chang San Yin seperti ini, bukan, G. Guang sedikit malu. Goblok sia, mengapa tidak menggunakannya? Apa salahnya memanfaatkan dia? Pemburu yang baik pandai memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika kita kekurangan kekuatan, kita akan menggunakan kecerdasan untuk menebusnya. Semua ini demi kelangsungan hidup suku. Pemimpin suku G tua berhenti setelah menegur, ekspresi kompleks muncul di wajahnya, tetapi Chang San Yin ini memang seorang pahlawan yang layak atas reputasinya. Mungkin dia sudah mengetahuinya, tetapi dia masih di pihak kita. Kesalahan seperti itu, mendukung yang lemah, inilah teladan sejati dari jalan yang benar, dia adalah terang dunia. Nak, bergembiralah karena suku G kita bertemu orang seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat, beberapa hari berlalu. Di dalam ruangan, Fang Yuan memandangi tulang bambu Gu di tangannya, yang terbakar oleh api hantu. Dia menghirup udara keruh, ini adalah tulang bambu Gu yang terakhir. Saat ini, dia telah berkultivasi dengan rajin, menggunakan hingga 100 tulang bambu Gu di dalam kotak hadiah. Setelah perbaikannya yang gencar, delapan luka paling serius pada roda tulang pertempuran semuanya telah sembuh. Meski roda tulang perang masih penuh bekas luka, ia akhirnya berhasil keluar dari bahaya. Setelah mengembalikan roda tulang pertempuran kebukaannya, Fang Yuan mulai memeriksa bukaannya. Dia memiliki budidaya tahap puncak peringkat 4. Dengan demikian, keempat dinding bukaan itu transparan. 90 persen lautan purbanya terdiri dari esensi purba emas sejati. Namun Fang Yuan baru saja tiba di dataran utara. Ia belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, cairan primeval emas aslinya hanya setara dengan cairan primeval emas ringan tahap awal. Dengan demikian, budidaya Fang Yuan telah berhenti untuk sementara waktu. Dengan menggunakan cairan primeval berwarna emas muda, dia tidak bisa menembus penghalang dan menjadi master Gu peringkat 5. Bukannya tidak ada cara untuk mempercepat adaptasi saya. Cara paling umum adalah menggunakan jam tangan ketiga Gu untuk mempercepat waktu saya sendiri. Tapi dengan cara ini, sisa umur guru Gu akan diperpendek 3 kali lipat. Ini adalah langkah yang picik, tentu saja Fang Yuan tidak akan menerimanya. Itu bukan karena dia menghargai umurnya, tapi karena jangkrik musim semi-musim gugur. Jika Fang Yuan menggunakan jam tangan ketiga Gu pada dirinya sendiri, aliran sungai waktu akan menjadi 3 kali lebih cepat. Kemudian, jangkrik musim semi-musim gugur yang berada di tubuhnya juga akan pulih 3 kali lebih cepat. Selain Gu Spring Autum Cicada yang vital dan Gu perjalanan abadi yang tersembunyi di padang rumput beracun, Fang Yuan memiliki banyak cacing Gu di tubuhnya sekarang. Yang pertama adalah dua Gu peringkat 5, keduanya berasal dari dataran utara. Salah satunya adalah roda tulang pertempuran, yang saat ini sedang diperbaiki dan tidak dapat memberikan bantuan apapun dalam jangka pendek. Yang lainnya adalah petunjuk dan petunjuk Gu, yang bisa digunakan untuk pengintaian dan pelacakan. Suku G memiliki dasar yang cukup kuat, mereka sebenarnya memiliki petunjuk peringkat 5 dan petunjuk Gu. Gu ini dapat digunakan untuk melacak cacing Gu, ini adalah metode yang ampuh untuk menangkap cacing Gu liar dan mencegahnya melarikan diri. Sayangnya, meski pemimpin suku G tua memiliki cacing Gu ini, dia tidak berani mencari putrinya sendiri. Fang Yuan paham betul tentang konflik antara suku G dan suku Men. Putra ketiga suku Men, Men Duo, memiliki ambisi yang besar, ia menginginkan posisi pemimpin suku. Namun karena budidayanya yang tidak memadai, ia mengarahkan perhatiannya pada suku G. Ia ingin menikahi G Yao dan menjadikan suku G sebagai istrinya, untuk membantunya memperjuangkan posisi pemimpin suku. Men Tu mungkin tidak bisa melihat niat sebenarnya Men Duo, tapi dia selalu tertarik untuk mencaplok suku G. Suku G, sebaliknya, ingin menggunakan aliansi pernikahan dan mengorbankan G Yao, menggunakan lembah Hong Yan milik suku Men untuk bertahan dari badai salju yang terjadi sekali dalam satu dekade dan melewati krisis saat ini. Suku G tentu saja tidak ingin memecah belah sukunya, namun suku Men ingin menelan potongan daging gemuk tersebut. Tapi mereka takut terjebak di dalam daging. Setelah G Yao melarikan diri, suku Men menggunakan alasan sah ini untuk tidak melepaskannya. Mereka bahkan mungkin menyerang G Guang secara rahasia. Selama mereka membunuh pemimpin suku G dan putranya, suku G tidak akan memiliki pemimpin dan terjerumus ke dalam perselisihan internal, akan lebih mudah bagi suku Men untuk menelan mereka. G Guang tidak tahu apa-apa, tetapi kepala suku G yang lama sudah tua dan berpengalaman. Dia perlahan-lahan memahami situasinya dan menyadari bahwa dia tidak dapat memuaskan keserakahan Men tu. Tapi dia berada dalam masalah besar, jadi dia hanya bisa menanggungnya dan tinggal di suku itu sepanjang hari, tidak memberi kesempatan pada suku Men untuk melakukan apapun. Dan kedatangan Chang San Yin memberi harapan bagi suku G untuk melarikan diri. Pemimpin suku G mungkin berpikir untuk memanfaatkan identitas, Chang San Yin Fang Yuan ketika dia mengetahuinya. Karena itu, dia dengan hangat menerima Fang Yuan, dan bahkan memberinya satu juta sebagai hadiah. Selanjutnya, dia memanfaatkannya dengan baik, meminjam kekuatan Chang San Yin untuk bersaing dengan suku manusia. Perjamuan di bawah sinar rembulan itu nampaknya merupakan acara yang mengembirakan dan harmonis, namun kenyataannya, persaingan antara ketiga pihak itu melonjak dengan arus bawah, tersembunyi dengan bahaya pedang dan kapak. Hasilnya adalah Suku manusia mengalami kemunduran, bukan saja mereka tidak mengincar suku G, mereka bahkan kehilangan alasan sah Giao. Namun pihak ini tidak gagal, mereka tetap yang terkuat. Di pihak suku G, Chang San Yin diutus, menggunakan kekuatannya, mereka berhasil mempertahankan sukunya dan untuk sementara selamat dari krisis ini. Mereka berhasil, namun masih dalam posisi lemah. Adapun Fang Yuan, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, menggunakan persaingan antara kedua belah pihak, dia mencapai tujuan awalnya untuk tampil di atas panggung, dan pada saat yang sama, dia mendapat manfaat darinya dan memperkuat dirinya sendiri. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Pertarungan antar manusia bukan sekedar pertarungan sederhana dan putus asa. Bahkan di dataran utara di mana orang-orangnya sangat kejam, terjadi pertarungan akal dan siasat. Adapun Giao. Gadis muda lugu ini hanya menjadi korban dalam pertarungan politik kedua suku tersebut. Dan menurut dugaan Fang Yuan, kaburnya Giao dari pernikahan juga sangat aneh. Untuk bisa lolos dari kubu suku G yang longgar di luar namun rapat di dalam, mungkin saja sudah diatur oleh pemimpin suku G untuk menyelidiki suku Men. Sayangnya, kecelakaan selalu terjadi dalam kenyataan, betapapun bagusnya skema yang ada, mereka tidak bisa mengikuti perubahan. Mungkin pasukan putra sulung dan putra kedua pemimpin suku Men bergerak, takut akan pengaruh Men Duo dan berharap Giao mati. Bagaimanapun, Giao melarikan diri ke padang rumput beracun dan bertemu Fang Yuan, yang menyebabkan serangkaian peristiwa. Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Yuan membuang tebakan ini dari benaknya, dasar dari skema apapun adalah kekuatan. Mengapa suku Men tidak mencaplok suku G? Karena mereka bukanlah suku super, mereka hanyalah suku besar dengan kekuatan terbatas. Selain memanfaatkanku, alasan mengapa keluarga G mampu membalikkan keadaan adalah karena mereka pernah menjadi keluarga besar dan memiliki yayasan. Jika pemimpin suku G memiliki budidaya peringkat 5, dia pasti sudah menghilangkan jejak dan petunjuk Gu sejak lama. 455. Perkembangan masalah ini sesuai dengan harapan Fang Yuan. Sehari kemudian, pemimpin suku G tua mengunjungi Fang Yuan, mengatakan bahwa dia telah memikirkan semuanya dengan matang, dia tidak ingin tinggal di lembah Hongyan, tetapi ingin memigrasikan suku tersebut untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan dan memperjuangkan tempat di lembah. Pengadilan Kekaisaran Fang Yuan mengetahui niat pemimpin suku G tua, dia ingin menggunakan Chang San Yin untuk melarikan diri dari kendali suku Men. Fang Yuan langsung setuju. Jika dia bepergian sendirian di padang rumput, itu akan merepotkan. Dengan G klan yang bepergian bersama mereka, risikonya akan sangat berkurang. Pada saat yang sama, itu akan menjadi kedok baginya. Saudara G mengerti, tapi lebih baik pergi secepatnya. Begitu ada gangguan, suku manusia akan langsung merasakannya. Fang Yuan menginstruksikan. Hati pemimpin suku G tua bergetar, mendengar ini, dia mengerti bahwa Chang San Yin adalah orang yang pengertian. Fang Yuan melanjutkan, saya telah menyetujui permintaan suku Men dan ingin mengunjungi mereka. Tapi karena suku G ingin merantau, supaya aman, saya tidak akan mengunjungi mereka. Katakan saja saya telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir dan merasa tingkat kultivasi saya menunjukkan tanda-tanda pulih, maka saya akan berkultivasi tertutup. Saya akan menulis surat sekarang, saudara dapat menemukan seseorang untuk memberikannya kepada saya. Jika suku G tidak bermigrasi, tidak ada salahnya Fang Yuan mengunjungi suku Men. Namun kini suku G ingin pergi, suku Men tak rela melepaskan potongan daging yang berair itu. Suku Men mewaspadai suku G dan aliansi Chang San Yin, suku Men mungkin akan menjadikan Chang San Yin sebagai tahanan rumah dan berbalik menghadapi suku G. Sebelumnya, ketika G guang menemukan serigala angin, kemungkinan besar itu adalah hasil karya suku Men. Suku manusia adalah vaksi jalan lurus, mereka tidak akan membunuh Chang San Yin karena mempertimbangkan reputasi mereka, tetapi suku G terlalu menarik, mereka dapat menggunakan segala macam alasan untuk menjadikan Chang San Yin sebagai tahanan rumah. Pemimpin suku G tua mendengar kata-kata Fang Yuan dan menatapnya dalam-dalam. Dia berdiri dan membungkuk di depan saudara, kecerdasan apa ini? Tadi aku kebingungan, kakak masih bisa melihat keseluruhan situasi dengan jelas. Hehehe, wajar jika seseorang kehilangan diri dalam situasi seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kakak. Selama kita meninggalkan tempat ini, keluarga G akan memiliki masa depan cerah. Fang Yuan menghibur kepala keluarga G. Kemudian, dia langsung menulis surat dan menyerahkannya kepada kepala keluarga G. Kak G, aku masih harus terus berkultivasi, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi. Hari ini saya akan memberi perintah untuk persiapan migrasi. Suratnya pasti akan diantar. Selamat tinggal. Penatua G mengambil surat itu dan meninggalkan ruangan. Setelah kembali ke tenda raja, ia segera memanggil para tetua klan dan memberi perintah kepada seluruh klan untuk bersiap melakukan migrasi. Setelah G yao menikah, para tetua suku G mempunyai kesan buruk terhadap suku men, mereka semua memuji kebijaksanaan suku men. Ayah dan anak G family kembali ke ruang belajar. Pemimpin klan tua langsung membuka surat Fang Yuan. Ayah, kelakuanmu tidak terlalu baik, kan? G Guang merasa malu. Hei, hari ini aku akan memberimu pelajaran lagi. Ini adalah surat Chang San Yin untuk mentu, tapi dia tidak menggunakan huruf Gu, tahukah kamu kenapa? Pemimpin suku G terkekeh. Apa karena dia tidak punya surat Gu? Tidak, jika dia ingin menggunakan surat Gu, dia bisa meminjamnya dari suku G kami. G Guang berpikir sejenak sebelum matanya berbinar, apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Hehehe, benar juga. Alasan mengapa dia menggunakan surat biasa ini adalah agar kita bisa melihatnya. Suku G akan merantau, dia akan berada di jalur yang sama dengan kita, surat ini untuk menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan kita. Kemarilah, mari kita ayah dan anak melihatnya. Sambil berkata demikian, pemimpin suku G membuka surat itu. Isi suratnya sederhana, menyatakan bahwa ia perlu melakukan budidaya tertutup untuk memulihkan budidayanya. Ia mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa mengunjungi suku Men secara pribadi, dan berkata bahwa ia akan menebus penyesalannya di masa depan. Di bagian akhir surat, Fang Yuan meminta untuk membeli tulang bambu Gu dari suku Men, menyatakan bahwa dia bersedia membelinya dengan harga 20% lebih tinggi dari harga pasar. Pada saat yang sama, dia menulis setumpuk besar materi penyempurnaan Gu, serta jam tangan ketiga Gu dan cacing Gu lainnya, dengan harapan dapat diperdagangkan. Jadi Paman Chang San Yin membutuhkan hal-hal ini. Ayah, menurutku suku G kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Bagaimanapun, dia telah banyak membantu kami, kata G Guang. Namun, pemimpin suku G menatap surat di tangannya, matanya bersinar terang saat dia merasakan hawa dingin di hatinya. Pertarungan suku G dan suku Men lebih banyak dilakukan secara gelap, tidak bertempur secara terang-terangan. Ini adalah aturan dari jalan yang benar. Banyak pengorbanan, sesepuh suku G meninggal karena tantangan Men Duo, dan G Yao juga meninggal di padang rumput beracun. Selain itu, banyak juga Gu Master yang mati di mulut Serigala. Dalam pertempuran ini, baik suku Men maupun suku G, mereka bukanlah pemenangnya. Suku manusia tidak mencapai tujuannya, dan suku G banyak berkorban. Hanya ada satu orang yang benar-benar mendapat manfaat darinya. Orang ini adalah, Chang San Yin. Coba pikirkan, Chang San Yin berasal dari padang rumput beracun, dia tidak punya uang dan bahkan tidak memiliki koleksi cacing Gu yang lengkap. Tapi sekarang, dalam pertempuran ini, dia mendapat banyak uang, hanya batu yuan saja yang bernilai lebih dari satu juta. Belum lagi petunjuk dan petunjuk peringkat lima Gu. Pemimpin suku G tiba-tiba mengerti, suku G memanfaatkan Chang San Yin, tapi bukankah Chang San Yin juga memanfaatkan suku G? Chang San Yin tampak seperti dia dengan polosnya terjepit di antara kedua suku, terjerumus ke dalam pusaran pertempuran dan mendapat masalah yang seharusnya tidak dia alami. Namun kenyataannya, tidak ada pihak yang ingin menyinggung perasaannya, dia malah mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Kita tidak perlu mempersiapkan hal-hal ini untuk Chang San Yin. Suku manusia akan mengirimkan barang-barang dalam surat ini kepadanya, dan mereka bahkan mungkin memberikannya secara gratis. Pemimpin suku G menghirup udara keruh, seolah berusaha menghilangkan rasa dingin di hatinya. Ah, G guang sangat terkejut, ini tidak mungkin, bukan. Paman Chang San Yin jelas membantu kita, suku manusia tidak mungkin sebodoh itu, bukan. Mereka yang menduduki posisi tinggi punya pandangan berbeda. Berapa nilai barang-barang ini? Lebih dari 100 ribu yuan batu. Bagi suku manusia, hal itu bahkan tidak layak disebut, bahkan setetes pun di lautan pun tidak. Membayar harga sebesar itu untuk berteman dengan seorang ahli, mengapa tidak? Coba pikirkan, berapa banyak yang kita berikan pada Chang San Yin. G guang segera teringat pada batu 1 juta yuan, serta jejak gu peringkat 5 itu. Pemimpin suku G menghela nafas dalam-dalam, ada makna yang lebih dalam di sini, masih terlalu dini untuk menjelaskannya kepada G guang. Mengapa Chang San Yin ingin membuat kesepakatan dengan suku manusia? Ini bukan kesepakatan, tapi persahabatan. Dengan cara ini, Chang San Yin mengungkapkan kepada suku men bahwa meskipun ia melanggar perjanjian dan tidak mengunjungi suku men, serta berada di suku G, ia bukanlah musuh suku men. Ia tidak ingin bermusuhan dengan suku manusia, melainkan ingin berteman agar bisa membuat kesepakatan. Men tuh bukanlah orang bodoh, dia bisa memahami niat baik dalam surat Chang San Yin. Jika suku men menolak kesepakatan ini, mereka berarti menolak niat baik fang yuan. Jika mereka berdagang sesuai harga, mereka akan mengungkapkan ketidakpuasannya. Jika mereka memberikannya kepada Chang San Yin, berarti suku manusia menerima niat baik ini, dan bersedia berteman dengan Chang San Yin. Kesepakatan ini bukanlah poin utama, poin utama adalah makna dibalik kesepakatan tersebut. Komunikasi yang tidak jelas dan tersembunyi semacam ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh para petinggi di jalur lurus. Pemimpin suku G tiba-tiba mendapat ilham, ia berpikir, Chang San Yin ini membantu suku G bukan karena sifat lurusnya. Namun karena dia hanya bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berdiri bersama suku G. Suku manusia sangat kuat, Chang San Yin hanyalah lapisan gula pada kuenya. Tapi suku G lemah, dengan Chang San Yin, dia adalah bantuan yang tepat waktu, sebuah faktor penting yang dapat menentukan skala kekuatan. Pemikiran ini membuat tubuh pemimpin suku G bergidik. Ia merasakan hawa dingin di hatinya, hampir sampai ke tulangnya. Pemimpin suku Tua tanpa sadar menyangkal dugaan ini, jika pahlawan seperti Chang San Yin begitu licik, lalu keadilan dan terang apa yang ada di dunia ini. Saya mengukur hati seorang pria dengan ukuran saya sendiri. Tiga hari kemudian, ayah dan anak suku men berdiri di atas bukit, menyaksikan suku G perlahan bergerak ke selatan. Tuan ayah, ada sesuatu yang saya tidak mengerti, saya ingin bertanya kepada Anda. Men duo berbicara. Berbicara. Kamu memberikan semua hal yang kamu sebutkan di surat kepada Chang San Yin, aku bisa memahaminya. Tapi kenapa kamu memberikan 30 ribu jatah kepada suku G? Suku G, potongan daging yang gemuk ini, terbang menjauh, tapi kita tetap harus berpegang teguh pada itu. Ini, men duo memasang ekspresi enggan. Tatapan men tu sangat dalam, melihat sosok suku G yang pergi, dia hanya mengatakan satu kalimat, men hao, jelaskan. Penatua men hao, yang berdiri di samping, tersenyum dan menjelaskan, Tuan Muda Ketiga tidak perlu khawatir, pemimpin suku Tuan telah membuat pengaturan. Jika suku G ingin pergi seperti ini, mereka terlalu naif. Di antara 30 ribu muatan ransum, banyak umpan serigalagu yang telah digunakan secara diam-diam. Pada saat yang sama, anggota suku sudah memikat mereka, ada sekitar tiga kelompok serigala yang menunggu mereka. Jadi begitu, men duo segera mengerti, ayah bijaksana. Saat suku G tidak bisa melawan kelompok serigala, kami akan keluar dan menyelamatkan mereka, menggunakan kesempatan ini untuk mencaplok mereka. Bahkan jika orang-orang mempertanyakan kita di masa depan, 30 ribu jata ini akan menunjukkan ketulusan dan ketulusan ayah, itu akan menutup mulut mereka. Tetapi, pada akhirnya, nada suara men duo ragu-ragu. Men hao menghela nafas, melanjutkan, tetapi dengan cara ini, suku G juga akan menderita kerugian besar, keuntungan kita dari mencaplok suku G akan jauh lebih kecil. Kami bahkan perlu menginvestasikan sebagian dari kekayaan kami untuk merawat yang terluka. Tapi men duo menggelengkan kepalanya, men hao tidak membicarakan kekhawatirannya, suku G memiliki Chang San Yin itu. Dia disebut Raja Serigala, bisakah kelompok serigala ini menghentikannya? Men tuh sedikit mengernyit. Kata-kata men duo adalah apa yang dia pikirkan, dia memiliki kekhawatiran yang sama. Tapi suku G pergi dengan terlalu tegas, suku men adalah seorang penggarap jalur lurus, mereka harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka, mereka hanya bisa memancing ketiga kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya ini dalam waktu singkat. Jika suku G selamat dari serangan serigala tersebut, maka suku men hanya bisa menyaksikan mereka pergi. Namun jika suku G mengalami kerugian besar dalam penyerangan tersebut, suku men punya alasan untuk mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan mereka. Variabel terbesar dalam rencana ini adalah Chang San Yin. Tuan muda ketiga, jangan khawatir, meskipun Chang San Yin ini disebut Raja Serigala, itu terjadi 20 tahun yang lalu. Budidayanya sudah turun ke peringkat 4 tahap awal. Selama jamuan makan, kami juga menyelidikinya secara diam-diam. Jiwanya bukan lagi jiwa seribu manusia. Sekarang, hanya ada 100 jiwa manusia. Brute Hao berkata dengan nada menghina. He he, meskipun dia adalah Raja Serigala, dia hanyalah Raja Serigala tua yang berjuang di ambang kematian. Selain itu, kartu truf apa yang dia miliki? Hanya lebih dari seribu serigala angin, lebih dari seribu serigala janggut beracun, dan lebih dari seribu serigala air. Hahaha, melawan puluhan ribu kelompok serigala, apa yang bisa dilakukan pasukan ini? Menurutku, reputasinya akan segera hancur. Mari kita tunggu untuk mencaplok suku G. 456. Laporan mendesak. 3000 li di depan, sekelompok besar serigala penyu telah muncul. Jumlah mereka sangat banyak, sepertinya kelompok serigalanya banyak sekali. Gu master investigasi suku G bergegas datang dan melapor kepada pemimpin suku G yang lama. Ekspresi pemimpin suku G serius saat dia melambaikan tangannya ke orang tersebut, lanjutkan penyelidikan. Belum lama ini, dia telah menerima surat Gu yang dikirim oleh master investigasi Gu. Namun di medan perang, untuk mencegah surat Gu dicegat oleh musuh, biasanya akan ada master Gu investigasi yang bergegas bola bali untuk mengantarkan surat tersebut secara pribadi. Serigala penyu memiliki pertahanan terkuat di antara serigala liar. 10.000 serigala penyu adalah tulang yang sulit dikunyah. Gu master setelah menarik mereka sebelumnya, tapi tidak ada efeknya. Kelompok serigala ini masih mendatangi kita. Huff, sudah berapa hari sejak kita mulai bermigrasi. Kelompok serigala ini sudah ada di sini, sepertinya suku manusia tidak mau melepaskan kita. Untungnya kecepatan mereka kurang bagus, memberi kami waktu untuk mengatur formasi. Para tetua keluarga G berdiskusi di antara mereka sendiri. Di dataran utara yang kacau ini, master Gu yang bisa naik ke posisi tinggi bukanlah orang bodoh. Saat ini, mereka sudah bereaksi dan menyadari kenyataan. Pasukan suku G sudah berhenti bergerak, membentuk formasi melingkar. Sejumlah besar master Gu dengan gugup menggunakan cacing Gu untuk membangun tembok tinggi, menara panah, dan banyak lapisan pertahanan. Dan para petinggi suku G menjaga area tengah. Anakku, pemimpin suku G memanggil dengan lembut. Tuan Ayah, anakmu ada di sini. G guang segera menerima pesanannya. Pergi dan undang Tuan Chang San Yin kemari. Ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi suku G, pemimpin suku G yang lama tidak mau melepaskan kekuatan pertempuran apapun. Ya, G guang membungkuk dan pergi. Saat dia meninggalkan tenda utama, dia melihat Fang Yuan. Paman, G guang dengan senang hati memanggil dan membungkuk. Fang Yuan menganggup dan berjalan ke depan, nadanya sedikit cemas, saya sudah tahu tentang invasi kelompok Serigala. Bagaimana keadaannya? Masih ada waktu sekitar tujuh menit sebelum kelompok Serigala menyerang. Sejak suku kami bermigrasi, untuk mencegah suku manusia melakukan trik apapun, ayah telah mengirimkan kavaleri ringan dan memperluas jangkauan kepanduan hingga 600 li. G guang mengikuti jejak Fang Yuan dan melaporkan. Keduanya sampai di tenda utama yang terletak di atas bukit. Gundukan tersebut juga dibuat oleh Cacinggu, petinggi suku G berdiri di atas gundukan tersebut dan dapat melihat dengan jelas. Jika diserang oleh sekelompok elang, elang, atau burung gagak, keluarga G akan menggali lubang di tanah. Singkatnya, ada berbagai cara untuk menghadapinya. Melihat petinggi keluarga G, semua orang buru-buru membungkuk. Suasananya mencekam, seolah-olah akan terjadi badai. Dengan bantuan saudara Raja Serigala, suku G merasa sangat tersanjung. Saya juga merasa nyaman. Pemimpin suku tua dari suku G menghela nafas. Rasa terima kasihnya melampaui kata-kata. Hehehe, nasib antara aku dan keluarga G tidaklah dangkal. Teman harus saling membantu, itu wajar. Bagaimana situasinya? Fang Yuan bertanya. Raja Serigala, silakan lihat. Pemimpin suku G memimpin Fang Yuan ke meja, menunjuk ke peta kulit domba, dan memperkenalkan daerah sekitarnya, garis pertahanan suku G, dan pergerakan kawanan Serigala. Yang mulia telah membuat pengaturan yang tepat. Tidak ada yang salah dengan tanggapan Anda. Fang Yuan pertama kali memuji. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan menunjuk tanda di peta. Semua orang menoleh, ini adalah sungai di samping Kam. Karena ada zona bahaya seperti itu, mengapa kita tidak menggunakannya untuk pertahanan? Fang Yuan menyarankan. Saudaraku, kamu mungkin tidak tahu, kita punya ide yang sama sebelumnya. Namun rombongan besar bergerak lambat, tidak ada cukup waktu untuk mendirikan kemah dan garis pertahanan setelah sampai di sungai. Pemimpin suku tua tersenyum pahit. Saat suku bermigrasi, sebagian besar anggota suku menggunakan kuda berperut besar. Tapi kuda berperut besar penuh muatan, dan kecepatannya lambat. Suku G, Master Gu menunggangi serigala punuk dan dapat dengan cepat berpindah ke sungai. Tapi sebagian besar manusia hanya bisa tertinggal. Ketika kawanan serigala datang, manusia akan dibantai. Tidak ada suku yang memiliki manusia, bagaimana bisa ada Master Gu di masa depan? Manusia adalah fondasi semua suku. Tapi Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, saudaraku, saya juga orang dataran utara, saya tahu ini. Kita tidak bisa mendekati sungai, tapi kita bisa membuat air sungai itu datang kepada kita. Begitu dia mengatakan ini, mata para petinggi suku G berbinar. Benar, kita bisa menggali kanal dan mengambil air sungai untuk membantu pertahanan. Serigala penyu memiliki tubuh yang berat dan tidak bisa berenang. Begitu jatuh ke sungai, mereka akan tenggelam ke dasar dan tenggelam. Tuan pemimpin suku, cepat berikan perintah. Pemimpin suku tua juga berkata dengan lugas, ya, tim G Cui 1, tim G Siang 7 dan tim G Mi 18, segera hentikan apa yang mereka lakukan dan pergi ke sungai untuk menggali kanal. Selanjutnya perintahkan tim 3, 5 dan 16 untuk mengambil alih tugas pembangunan tim 1, 7 dan 18. Ya, Master Gu investigasi di luar tenda segera menerima perintah tersebut. Setelah beberapa saat, enam huruf Gu terbang keluar dan menuju kejauhan. Untungnya, saudara ada di sini untuk membimbing kita. Pemimpin suku tua membungkuk ke arah Fang Yuan, ekspresi rasa terima kasihnya datang dari lubuk hatinya. Hanya berdasarkan saran Fang Yuan, dia bisa menyelamatkan ratusan Master Gu suku G, atau bahkan lebih banyak pengorbanan. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Serigala. Seketika, pandangan para tetua suku G terhadap Fang Yuan juga sedikit berubah, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Waktu selalu berlalu dengan sangat cepat di tengah kegugupan dan kesibukan. Master Gu investigasi kembali ke kam satu demi satu dan melaporkan lokasi kelompok Serigala. Pada saat yang sama, jumlah Serigala penyu juga diselidiki dengan jelas. Jumlahnya lebih dari 38 ribu. Ketika kelompok Serigala hanya berjarak 800 li dari kam, pemimpin suku G tua mulai mengumpulkan para Master Gu investigasi dengan tertib. Pada jarak 500 li, parit digali dan air sungai diambil. Pada jarak 300 li, tiga garis pertahanan telah selesai dan tim tempur sudah berada di posisinya. Para Master Gu pendukung dan Master Gu logistik yang bertanggung jawab atas konstruksi mundur ke belakang dan menggunakan batu Yuan untuk memulihkan esensi purba mereka dengan cepat, tidak berani bersantai bahkan untuk sesaat. Ketika garis pertempuran tidak mampu bertahan, mereka akan menjadi tim cadangan, bala bantuan. Sekitar 100 li, ada bayangan Samar Serigala di Cakrawala. Di tenda utama, delapan gu investigasi diaktifkan dan asap mengepul, memperlihatkan pemandangan ke segala arah. Kelompok Serigala penyu sebagian besar menyerang dari utara, tetapi banyak juga yang menyerang di timur laut dan tenggara. Kelompok Serigala semakin dekat, bahkan manusia pun bisa melihat mereka. Serigala Turtleback memiliki tubuh yang lebar, seluruh tubuhnya berwarna hijau tua dan matanya berwarna biru menakutkan. Di punggung mereka, ada karapas mirip kura-kura. Karapas ini sangat berat, sekitar sepertiga dari beratnya terkonsentrasi di dalam. Selain pertahanan, ia juga mirip dengan punuk unta, yang memiliki efek menyimpan nutrisi. Sepuluh ribu Serigala berlari kencang, tanah mulai bergetar. Fang Yuan berjalan keluar dari tenda utama dan menatap padang rumput, hanya untuk melihat kelompok Serigala tak terbatas menutupi tanah. Melihat ke arah perkemahan, anggota suku G sedang sibuk namun tidak berantakan. Tinggal di dataran utara, menghadapi serangan binatang buas adalah hal biasa. Oleh karena itu, baik Gumaster maupun manusia biasa, mereka semua memiliki mental yang kuat. Garis pertahanan pertama di utara adalah yang pertama terlibat dalam pertempuran. Menyerang, pemimpin Gumaster di menara tinggi berteriak keras dan mengirimkan bila angin. Segera setelah itu, para Master Gu di sekitarnya menyerang pada saat yang bersamaan. Sederet bila angin terbang keluar dan menebas, langsung menjatuhkan puluhan Serigala penyu. Kelompok Serigala semakin dekat, para Master Gu berhenti menggunakan bila angin dan beralih ke gu api, gu petir, dan sebagainya yang lebih kuat. Untuk sesaat, medan perang dipenuhi dengan cahaya dan bayangan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, seperti kembang api. Raungan manusia, lolongan geram kelompok Serigala, dan suara siulan tajam bila angin yang menembus udara, semuanya menyatu menjadi satu. Kelompok Serigala menahan hujan serangan dan berhasil menyerang ke depan. Mereka pertama kali bertabrakan dengan tembok bumi. Dinding tanahnya tebal, dan alasnya diperkuat dengan lapisan tembaga dan besi. Serigala penyu yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan sampai kepala mereka berdarah dan mati di tempat. Namun kelompok Serigala maju gelombang demi gelombang, beberapa menginjak mayat rekan mereka dan melompat. Beberapa orang mencakar dinding tanah, mencoba memecahkannya. Selanjutnya, garis pertahanan Tenggara dan Timur Laut juga mulai terlibat dalam pertempuran. Teriakan pertempuran mengguncang langit dan korban mulai bermunculan. Master penyembuhan gu mulai menunjukkan kegunaannya. Karena persiapan yang matang, seluruh kam suku G mulai beroperasi dengan tertib. Lihat? Itu adalah Raja Serigala binatang yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang menunjuk ke suatu arah dan berteriak. Semua orang segera melihat ke arah suara itu. Raja Serigala Turtleback yang tak terhitung jumlahnya ini begitu besar sehingga bahkan jika Serigala Turtleback biasa berkembang sepuluh kali lipat, ia masih akan sedikit lebih rendah darinya. Auranya yang mendominasi terwujud saat ia berjongkok di tanah dan melolong, memerintahkan kelompok Serigala untuk berpencar. Kelompok Serigala Turtleback dibagi menjadi lima hingga enam kelompok dan mulai menyerang kam suku G, berusaha mencari celah dalam pertahanan. Seperti ini, bayangan Serigala muncul di sekitar suku G, dan seluruh pinggiran kam mulai bertarung. Di bukit tanpa nama di luar medan perang, suku men menggunakan cacing gu untuk menyembunyikan diri dan menggunakan investigasi gu untuk mengamati dari jauh. Heh, mereka berkelahi. Penatua men hao tertawa terbahak-bahak. Suku G sebenarnya mengalihkan air ke kanal, G tua itu benar-benar seekor rubah tua. Tapi ini lebih dari 30 ribu Serigala penyu, bahkan jika suku G bisa melawan mereka, mereka akan menderita kerugian besar. Men Hong mencibir. Dia terlihat sangat mirip dengan pemimpin suku Men Tu, dan merupakan putra tertua suku Men, dengan budidaya tingkat menengah peringkat tiga. Pemimpin suku muda benar, sekalipun suku G memblokir gelombang Serigala pertama, masih akan ada gelombang kedua dan ketiga. Men Hao tersanjung. Meski Men Hong adalah putra tertua, namun suku Men belum secara resmi mengangkat pemimpin suku muda. Tapi Men Hao sudah tunduk pada Men Hong dan merupakan pendukung setianya. Dia memanggil pemimpin suku muda Men Hong, yang merupakan sanjungan sekaligus harapan. Pemimpin suku muda. Men Hong tidak membantah, malah menganggup dan melanjutkan, ayah memberi saya misi penting ini, setelah saya menyelesaikannya, saya akan memberikan kontribusi yang besar. Begitu saya kembali ke suku, saya mungkin akan menjadi pemimpin suku muda. Sayangnya, Men Duo itu tidak ikut. Kalau tidak, aku akan meminjam pisau orang lain untuk membunuhnya, dan menyingkirkan anak pengkhianat itu. Meskipun Men Duo pintar, bakatnya tidak mencukupi, dia bukanlah tandingan pemimpin suku muda. Lihat, seratus raja serigala telah memasuki medan perang, kata Men Hao. Ratusan raja binatang memiliki peringkat dua cacinggu di tubuh mereka, dan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Partisipasi mereka dalam pertempuran segera meningkatkan tekanan di garis depan suku G. Jumlah korban melonjak, dan bahkan dua hingga tiga ratus raja serigala menghantam dinding lumpur, dengan keras menusup garis pertahanan suku G. Hehehe, melihat para master gu suku G sekarat satu demi satu, bibir Men Hong melengkung, memperlihatkan senyuman sinis. Kelompok orang bodoh yang bodoh ini, mereka sebenarnya tidak bergabung dengan suku manusia, sekarang mereka menderita. Eh, tawa Men Hong berhenti. Menggunakan kemampuan investigasi cacinggu miliknya, dia melihat seratus raja serigala ditanamkan dengan perbudakan serigalagu. Ia segera berpindah sisi, dan setelah melolong, itu menyebabkan kekacauan pada kelompok serigala di sekitarnya. Selanjutnya, serigala penyu ini mengikuti raja serigala keperkemahan suku G, dan berkumpul di kaki master gu. Melihat guru gu ini, Men Hong menyipitkan mata, apakah ini raja serigala Chang San Yin? Ya, Men Hao membenarkan. Men Hong mencibir, ayah berkata bahwa dia adalah variable terbesar. Saya ingin melihat kemampuan apa yang dia miliki. 457. Lihat ke sana, itu adalah pahlawan besar dataran utara, Chang San Yin. Chang San Yin telah mengambil tindakan, dia sungguh luar biasa. Perkemahan suku G dipenuhi dengan sorak-sorai. Bukan hanya para master gu dari suku Men, bahkan para master gu dari suku G pun melihat ke arah Fang Yuan. Baru saja, Fang Yuan melakukan demonstrasi kecil dengan mengambil seratus raja serigala sebagai bawahannya, segera menyebabkan ratusan serigala penyu kembali tunduk padanya, mengubah situasi menjadi lebih baik. Chang San Yin, di atas bukit yang tinggi, pemimpin suku G menatap punggung Fang Yuan sambil bergumam. Setiap orang memiliki pertanyaan di dalam hati mereka, mantan raja serigala, seorang jenius yang pernah terkenal di dataran utara, berapa banyak kekuatan yang tersisa sekarang. Fang Yuan memandang puluhan ribu serigala penyu ini dengan tatapan tajam. Di mata orang lain, kelompok serigala ini adalah momok. Namun di mata Fang Yuan, ini adalah hadiah yang datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri. Dia khawatir dia tidak memiliki cukup serigala, jika dia bisa menaklukkan raja serigala ini, kekuatannya pasti akan meningkat tajam. Saat ini, langit berwarna biru dan matahari bersinar terang, ini adalah waktu untuk pertempuran besar. Persiapan yang cukup matang telah dilakukan oleh suku G, mereka memiliki tiga tembok tanah sebagai garis pertahanan dan juga menyalurkan air ke saluran. Serigala akan dipisahkan lapis demi lapis ketika mereka masuk dan tidak akan dikelilingi oleh serigala. Inilah keuntungan geografis. Melihat ke sisinya, para master gu dari suku G sedang menjaganya, dan pemimpin suku muda G Guang adalah pemimpinnya, yang memastikan keselamatannya. Kesatuan suku G dalam melawan kelompok serigala ibarat sebuah benteng pertahanan, semuanya bersatu. Inilah keharmonisan manusia. Jika saya bepergian sendirian, saya pasti akan mundur jika bertemu dengan kelompok binatang yang begitu banyak. Namun sekarang, waktu dan keunggulan geografisnya tepat. Ini adalah peluang yang tiada taraf, peluang sudah ada di hadapan saya, bagaimana saya tidak bisa meraihnya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, niat bertarungnya melonjak saat dia berkata ke kiri dan ke kanan, semuanya, ikuti aku. G Guang dan yang lainnya merespons dengan keras. Di bawah kepemimpinan Fang Yuan, kelompok master gu mulai memindahkan kam mereka dan segera tiba di bagian lain medan perang. Gemuruh. Menara panah yang tinggi jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Pelaku utama bencana ini mengeluarkan suara gemuruh, dan bertarung sengit dengan lebih dari 10 master gu peringkat 2 di sampingnya. Ini adalah 100 raja serigala. Saat sampai di sini, semua serigala di sekitarnya telah mati, meninggalkannya untuk bertarung sendirian. Para master gu di sekitarnya terus menggunakan cacing gu untuk menyerangnya dari jauh, menjebaknya di sini dan menghilangkan kekuatan hidupnya. Sudah ada tiga mayat gu masters di tanah. Pada saat ini, Fang Yuan dan yang lainnya tiba di tempat kejadian dengan menunggangi serigala punuk. Perbudakan serigala gu, pergi. Fang Yuan mengarahkan jarinya, dan perbudakan serigala peringkat 2 gu berubah menjadi asap, mendarat di tubuh 100 raja serigala. Raja serigala meraung lagi dan lagi. Ia menolak dengan sekuat tenaga, tidak mau diperbudak. Mata Henry Fang berbinar. Jiwa 100 orang, tekan. Raja serigala merintih saat asap tipis turun sepenuhnya dan menyatu ke dalam tubuhnya, langsung mengubahnya menjadi hewan peliharaan pribadi Fang Yuan. 100 raja serigala tergeletak di tanah, cakar dan giginya dicabut. Tubuhnya penuh luka, dan darah mengalir keluar. Menyembuhkan Tuan Gu. Fang Yuan dengan ringan menginstruksikan ketika seseorang berjalan keluar dari belakangnya dan mengaktifkan cacing Gu untuk menyembuhkan 100 raja serigala ini. Binatang terkutuk ini. Dia membunuh saudaraku, seorang guru Gu muda yang baru saja bergabung dalam pertempuran ingin menyerang lagi. Bisa, Ghe Guang berteriak sambil menatap orang ini. Tuan Mudagu menegakkan lehernya dan berjalan ke arah 100 raja serigala, menendangnya dengan keras, tetapi tidak menyerang lagi. Selanjutnya, dia menutupi wajahnya dan menangis, mengeluarkan suara yang teredam. Para master Gu di sekitarnya merasa sedih. Tuan Mudagu menangis beberapa kali, sebelum mengangkat kepalanya dan menyeka air matanya, ayo, ayo terus membunuh serigala. Oke, ayo ikuti kakak Ghe Ken. Tim kecil biasa ini sekali lagi memasuki garis depan medan perang. Ayo pergi ke perhentian berikutnya. Fang Yuan mendesak serigalanya maju. Di arah barat laut, 300 raja serigala menerobos tembok bumi dan menimbulkan kekacauan di garis pertahanan. Fang Yuan bergegas ke tempat kejadian, saya Raja Serigala Chang San Yin, semua master Gu mendengarkan perintah saya. Dengan Ghe Guang di sampingnya, dia dengan lancar mengambil alih wawenang komando. 300 raja serigala ini, cacinggu apa yang mereka miliki? Henry Fang bertanya. Segera, seseorang melaporkan. Tatapan Fang Yuan berkedip saat dia membagi semua orang menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pancing 100 raja serigala di sebelah kiri dan biarkan dia memasuki garis pertahanan kedua. Perintah Henry Fang. Biarkan saja, seorang guru Gu terkejut dan mengungkapkan keraguannya. Fang Yuan menatapnya dengan tajam, aku bilang biarkan saja, jadi biarkan saja. Laksanakan perintahku. Iya. Kelompok kedua, kamu bertugas menahan raja serigala di sebelah kanan, kamu harus menghancurkan Gu pertahanannya. Iya. Kelompok ketiga, ikuti aku. Fang Yuan memerintahkan, pergi berperang secara pribadi. Setelah beberapa saat bertarung sengit, dia menggunakan Gu perbudakan serigala. Saat asap akan turun, raja serigala tiba-tiba mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar asapnya. Ekspresi Fang Yuan berubah dingin, kehilangan perbudakan serigala peringkat dua yang menyebabkan hatinya sakit. G. Guang memarahi, mengapa masih ada api unggun Gu? Pemimpin suku muda, mohon maafkan kami, ini pertama kalinya serigala ini menggunakan Gu ini. Bawahan itu dengan cepat melaporkan. G. Guang, kamu bertanggung jawab atas api unggun Gu ini. Gunakan semua metode, saya akan kembali lagi nanti. Fang Yuan melihat bahwa dia tidak dapat menangani raja serigala ini dalam waktu singkat, jadi dia segera memerintahkan bawahannya untuk mengatasi masalah tersebut. Dia kemudian memindahkan targetnya ke raja serigala lain, menggunakan perbudakan serigala Gu lainnya. Gu pertahanan raja serigala ini dihancurkan oleh para master Gu. Tanpa kecelakaan apapun, Fang Yuan berhasil menundukkannya. Berbalik, G. Guang telah berhasil, mulut seratus raja serigala terikat erat oleh tanaman merambat hijau, tidak mampu memuntahkan api lagi. Ikatan yang bagus, Fang Yuan memuji sambil mengaktifkan gu perbudakan serigala lainnya. Seratus raja serigala menyaksikan asap hinggap di tubuhnya. Ia bertahan selama beberapa saat, namun jiwanya hilang dari jiwa seratus manusia, dan menjadi peliharaan Fang Yuan. Setelah menaklukkan dua ratus raja serigala ini, Fang Yuan berbalik dan menyerang balik. Dia juga menaklukkan seratus raja serigala di garis pertahanan ketiga. Dalam sekejap mata, tiga ratus raja serigala ini dipecah dan ditundukkan oleh Fang Yuan, menyelesaikan krisis ini. Semua orang yakin, terus mengikuti di belakang Fang Yuan, menunggu perintahnya. Mereka sudah mengetahui bahwa selama mereka mengikuti perintah Fang Yuan, korban yang mereka alami paling sedikit. Chang San Yin ini memang memiliki beberapa kahlian. Di luar medan perang, si Men Hong tertua melihat penampilan Fang Yuan melalui investigasi Gu, ekspresinya berubah suram. Jiwanya adalah jiwa seratus manusia, tidak sulit baginya untuk menaklukkan seratus raja serigala ini. Namun, ini saja tidak cukup untuk mengubah hasil pertempuran. Kita masih perlu melihat keterampilan perbudakan serigalanya. Men Hao menghibur. Fang Yuan duduk bersila di tanah, memegang dua batu Yuan di tangannya, mengisi kembali esensi purbanya. Mengaktifkan perbudakan serigala, Gu tidak mengeluarkan banyak esensi purba, tetapi poin krusialnya adalah jiwa. Fang Yuan menaklukkan ratusan raja serigala, menggunakan seratus jiwa manusianya untuk menekan seratus raja serigala. Benturan antar jiwa menyebabkan jiwa Fang Yuan bergetar dan gelisah, perasaan kesal di hatinya semakin lama semakin berat. Jika dia mengabaikannya, dia akan merasa pusing, dan dalam kasus yang lebih serius, jiwanya akan rusak, dia akan kehilangan ingatannya dan kecerdasannya akan menurun. Fang Yuan memejamkan mata untuk beristirahat, menenangkan hati dan jiwanya. Setelah beristirahat sebentar, jiwa seratus orang itu menjadi stabil, semua perasaan kesal lenyap begitu saja. Semuanya, ikuti aku dan lanjutkan pertempuran. Fang Yuan menunggangi serigala punuknya, Ghe Guang dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Seperti ini, setelah beberapa saat, Fang Yuan menaklukkan 300 raja serigala dan lebih dari 800 serigala penyubiasa. Melolong. Tindakan Fang Yuan benar-benar membuat marah seribu raja serigala. Melihat bawahannya menyerah kepada orang lain, seribu raja serigala ini meraung dan memimpin kelompok serigalanya untuk menyerang Henry Fang. Seribu raja binatang dapat mengendalikan ribuan binatang buas, dan memiliki beberapa ratus raja binatang sebagai bawahannya. Di tubuhnya, ada cacing gu peringkat tiga. Terlepas dari kelompok serigala, dibutuhkan setidaknya tiga kelompok master gu dengan koordinasi yang baik untuk memburu seribu raja binatang. Mungkin dibutuhkan tiga master gu peringkat tiga untuk melawan salah satu dari mereka. Melihat seribu raja serigala memimpin kelompoknya untuk menyerang, ekspresi Ghe Guang dan yang lainnya berubah. Kebanyakan dari mereka adalah elit peringkat dua, hanya Ghe Guang yang merupakan master gu peringkat tiga. Pemimpin suku muda, jangan panik, kami di sini untuk membantu Anda. Saat ini, tiga tetua suku Ghe terbang. Fang Yuan telah membuat perjanjian dengan petinggi suku Ghe di tenda utama, dia membutuhkan bantuan suku Ghe. Haha, dengan bantuanmu, serigala ini bisa ditangkap. Fang Yuan tertawa keras. Pertempuran sengit segera terjadi. Serangan seribu raja serigala ini mengamuk, menerkam, menggigit, dan mencakar, ternyata bisa menghasilkan gambar hantu serigala. Ia mengamuk di medan perang, secara tirani dan tidak masuk akal, mendatangkan malapetaka sepuasnya. Namun pihak Fang Yuan bahkan lebih kuat. Ada empat master gu peringkat tiga, satu master gu peringkat empat, dan beberapa elit peringkat dua. Setelah membayar harga luka ringan kepada dua tetua, Fang Yuan akhirnya menemukan peluang bagus dan menggunakan gu perbudakan serigala peringkat tiga. Gu perbudakan serigala peringkat tiga berubah menjadi asap tipis, jauh lebih tebal daripada gu perbudakan serigala peringkat dua, dan mendarat di tubuh seribu raja serigala. Fang Yuan menggunakan seratus jiwa manusianya untuk menekannya, dan setelah kebuntuan selama lebih dari sepuluh nafas, asap tipis berhasil mendarat dan sepenuhnya menyatu ke dalam jiwa seribu raja serigala. Ini adalah seribu raja serigala pertama yang ditaklukkan Fang Yuan dalam pertempuran ini. Segera setelah raja seribu serigala menyerah, dua ratus raja serigala di bawah panjinya, serta ribuan serigala penyu biasa, juga mengikuti. Serigala penyu dalam jumlah besar memberontak dan memasuki Kamsukuge, memusnahkan seluruh medan perang. Seluruh kelompok serigala hanya memiliki lima belas ribu raja serigala, dan sekarang Fang Yuan telah mengambil satu. Kali ini, bahkan raja serigala yang tak terhitung jumlahnya merasakan ada yang tidak beres dan melolong. Bila angin empat daun yang besar berputar cepat dan terbang menuju Fang Yuan. Naga Air Tiga Cakar Gu Seorang tetua suku meraung dan mendorong dengan kedua tangannya, seekor naga air berwarna biru muda terbang keluar dan bertabrakan dengan bila angin, segera hancur berkeping-keping dan berubah menjadi hujan. Batu Tinju Gu Tetua kedua meninju dengan tangan kanannya, dan seketika sebuah batu besar mengembun di udara seperti tangan kanan yang terkepal rat. Saat terbang, ia terpotong oleh bila angin. Jaring Petir Gu Tetua ketiga melemparkan jaring besar dengan petir melingkarinya, untuk sementara menjebak bila angin. Bila angin terus melemah, dan setelah jatuh ke dalam jaring petir, ia terus berputar, dan meskipun akhirnya memotong jaring petir, ia sudah berada di ujung tambatannya. Ia terbang di udara dan perlahan menghilang. Fang Yuan tidak bergerak selama seluruh proses. Para Master Gu dari suku G sangat berhati-hati dalam melindungi Fang Yuan, meskipun dia adalah seorang Master Gu peringkat empat dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Keamanan jalur perbudakan Gu Master sangatlah penting. Saat bertarung, seringkali ada Master Gu lain yang melindungi mereka. 458 Serangan Segudang Raja Serigala membuat anggota suku G gelisah. Jauh dari sana, mata Men Hong bersinar, jangan bilang Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini akan bergabung dalam pertempuran sekarang. Namun tak lama kemudian, matanya meredup. Setelah serangan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya terhadap Fang Yuan gagal, ia tidak melanjutkan, tetapi terus memerintahkan kelompok Serigala dari belakang. Seribu kelompok Serigala lainnya bergegas, menutupi kekurangan tenaga di medan perang yang disebabkan oleh penyerahan Seribu Raja Serigala. Tubuh Seribu Raja Serigala ini terbakar dengan api merah, dan asap hitam keluar dari lubang hidungnya. Ini adalah Gu tubuh pembakaran peringkat 3. Fang Yuan mengenali cacing Gu ini. Dengan cacing Gu yang melindungi Raja Seribu Serigala, asap perbudakan Serigala Gu akan terbakar menjadi abu bahkan sebelum ia bisa mendarat. Kelopak mata Fang Yuan bergerak-gerak saat dia mengamati segudang Raja Serigala di kejauhan. Raja Serigala segudang juga sepertinya sedang menatapnya. Di tingkat Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya, kecerdasan mereka akan jauh melampaui jenis mereka sendiri, ini jelas ditargetkan pada Fang Yuan. G. Guang, tetaplah di belakang dan bekerja sama dengan ketiga tetua untuk membunuh Serigala ini. Sisanya, ikuti saya, Fang Yuan berbalik dan pergi. Bukan tidak mungkin untuk menaklukkan seribu Raja Serigala ini, tapi itu merepotkan dan membuang-buang waktu. Jika yang ini tidak berhasil, maka dia akan menggantinya dengan yang lain. Medan perangnya sangat besar, Fang Yuan tidak percaya bahwa semua Raja Serigala punya metode untuk menahan perbudakan Serigala Gu. Benar saja, dia pindah ke beberapa tempat dan meraup untung besar. Hanya dalam dua jam, dia telah menaklukkan 1.700 Raja Serigala dan 2.000 Raja Serigala. Menambahkan kelompok Serigala dari sebelumnya, Fang Yuan memiliki 4.000 Raja Serigala, lebih dari 30.000 Raja Serigala, dan lebih dari 8.000 Serigala biasa, hampir 10.000. Di antara mereka, sebagian besar adalah Serigala penyu, tetapi ada juga Raja Serigala angin tingkat 1.000 binatang. Di antara 100 Raja Serigala, ada Raja Serigala berjanggut beracun, Raja Serigala air, dan Raja Serigala angin. Setelah tindakan drastisnya, situasinya berubah. Perbedaan kekuatan militer di medan perang juga semakin meningkat. Kelompok Serigala yang tak terhitung jumlahnya yang berjumlah lebih dari 30.000 ditundukkan oleh Fang Yuan, dan tak terhitung lagi yang mati, hanya menyisakan sekitar 20.000. Pertempuran sedang berlangsung lancar, alis pemimpin suku G mengendur saat dia melihat harapan kemenangan. Dengan bantuan Chang San Yin, tekanan di lini depan kami telah berkurang banyak. Seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan legendaris. Kemampuan ini sungguh mengesankan. Ini tidak aneh, dia adalah Master Gu peringkat 4. Ini juga merupakan jalur perbudakan, paling cocok untuk medan perang semacam ini. Para tetua memujinya dan suasana di tenda raja menjadi santai. Jangan gegabuh, miriat Wolf King belum bergerak, jadi hasil pertempuran ini belum ditentukan. Tetua Geklan berbicara tepat pada waktunya. Dia memperingatkan. Tuan Patriark benar, kami masih belum bisa santai. Namun, menurutku, Raja Serigala Segudang ini mungkin tidak ikut serta dalam pertempuran. Sangat umum bagi Raja Serigala untuk mundur setelah kehilangan lebih dari separuh kawanan Serigala. Hmm, tidak baik. Saat mereka berbicara, miriat Wolf King tiba-tiba melolong. Semua Serigala di medan perang mendengar lolongan ini. Di saat yang sama, dia melancarkan serangan liar. Lebih dari 20 ribu Serigala Turtleback mempertaruhkan nyawa mereka dan menyerang kam. Untuk sesaat, Klan Gek tidak siap dan dikalahkan. Pesanlah garis depan. Cepat mundur ke garis pertahanan kedua. Tetua Gek Lan segera memerintahkan. Kelompok Serigala telah melancarkan serangan habis-habisan. Gek Guang yang berada di garis depan mengalami perubahan ekspresi. Kalian bantu garis depan mundurnya Gu Masters, aku akan kembali ke peternakan untuk beristirahat dan mengatur ulang, tunggu bala bantuanku. Ekspresi Fang Yuan seperti besi. Yang mulia, kami di sini untuk melindungi Anda di bawah perintah pemimpin suku. Beberapa Master Gu ragu-ragu. Fang Yuan menatap dengan mata terbuka lebar. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, kemanapun pandangannya berlalu, para Master Gu menundukkan kepala. Gek Guang. Fang Yuan memandang pemimpin muda suku Gek. Gek Guang mengertakan gigi dan berkata, saya akan mendengarkan paman. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya, semuanya, ikuti aku. Fang Yuan bergegas kembali ke peternakan sendirian, dikelilingi oleh serigala. Dia mengumpulkan semua serigala, hampir 10.000 serigala berkumpul bersama, membuat peternakan sementara ini tampak sangat kecil. Fang Yuan menghendaki dan, serigala air, yang kuat keluar dari kelompok serigala. Di mata orang awam, ini adalah serigala air. Namun di mata Fang Yuan, itu adalah serigala bermata putih. Serigala bermata putih adalah binatang yang bermutasi, seperti biau dalam kelompok harimau, babi hutan dalam kelompok babi, dan sebagainya. Hewan eksotik dewasa manapun secara otomatis akan menarik serangga guliar untuk hidup di dalam tubuhnya, dan ia akan memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan miriat bisking. Tapi serigala bermata putih di depannya ini masih bayi dan belum dewasa. Bulunya seperti air dengan sedikit warna biru, menyerupai serigala air biasa. Namun jika diamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa pupilnya tidak terlalu hitam dan lebih putih, sangat berbeda dari serigala air biasa. Saat sudah dewasa, seluruh mata serigalanya akan memutih. Di saat yang sama, penglihatan mereka akan meningkat pesat, sebanding dengan guh investigasi peringkat 4. Bahkan di malam hari pun, penglihatan mereka tidak akan terpengaruh. Di pasar, Fang Yuan secara tidak sengaja menemukan orang yang tidak tahu berterima kasih ini dan membeli seluruh kelompok serigala air miliknya tanpa mengedipkan mata. Sekarang, serigala bermata putih ini telah berhasil ditanami guh perbudakan serigala peringkat 3 oleh Fang Yuan. Pada saat yang sama, untuk mempercepat pertumbuhannya, dia menggunakan jam tangan ketiga guh. Hal ini menyebabkan nafsu makan serigala bermata putih meningkat tajam, 13 kali lipat dari serigala air biasa. Pada saat yang sama, umurnya akan diperpendek. Pergi. Fang Yuan memerintahkan dalam hati, dan kecepatan serigala bermata putih ini melampaui serigala angin, dengan cepat meninggalkan peternakan dan tiba di tempat yang tinggi. Gu peduli serigala. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan menutupi mata kanannya, menatap serigala bermata putih dengan mata kirinya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan esensi purba dan menyuntikannya ke dalam guh investigasi Chang San Yin. Dalam sekejap, pemandangan di mata kirinya berubah. Sepertinya dia sedang berdiri di tempat yang tinggi, melihat ke bawah kemedan perang. Ini adalah efek dari perawatan serigala Gu, yang mengubah pandangan serigala tertentu ke pandangan Master Gu. Fang Yuan membuka mata kanannya, dan dua pemandangan berbeda muncul di benaknya pada saat bersamaan. Di sebelah kiri adalah medan perang, memungkinkan Fang Yuan mengamati situasi setiap saat. Di sebelah kanan adalah peternakan, dengan kelompok serigala berkumpul. Fang Yuan memanggil Raja Serigala satu per satu, dan mencari cacing Gu di tubuh mereka. Jika ada cacing Gu yang langka, Fang Yuan akan menyimpannya sendiri, untuk mencegahnya dihancurkan di medan perang. Tentu saja, fokus utamanya masih pada perbudakan serigala Gu. Perbudakan serigala, Gu adalah Gu yang hanya bisa dikonsumsi sekali saja. Setelah menangkap begitu banyak Raja Serigala, Fang Yuan telah mengeluarkan banyak perbudakan serigala Gu. Biasanya, tubuh Raja Binatang Buas akan memiliki Fu Perbudakan Binatang Buas. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan menemukan perbudakan serigala peringkat 3 Gu dari Raja Serigala ini. Perbudakan serigala peringkat 5 Gu. Adapun cacing Gu lainnya, mereka biasa saja, dan ada satu atau dua cacing Gu premium, tetapi Fang Yuan tidak tertarik padanya, jadi dia meninggalkannya di Raja Serigala untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka. Serigala merokok Gu. Fang Yuan mengaktifkan Gu penyembuhan peringkat 4 ini, Gu ini khusus digunakan untuk menyembuhkan luka serigala. Asap serigala menyelimuti seluruh peternakan, tidak menyebar dalam waktu lama. Lautan purba dicelah Fang Yuan. Ia turun dengan cepat, dan segera mencapai dasar. Menyembuhkan begitu banyak serigala sekaligus menghabiskan banyak cairan primeval. Setelah esensi purbanya mencapai dasar, Fang Yuan mengeluarkan batu Yuan dan segera pulih. Seperti ini, dia menyembuhkan mereka dua kali. Fang Yuan melihat pemimpin suku G memimpin sekelompok tetua, bergegas ke garis depan. Tidak lama kemudian, ledakan hebat terdengar dari garis depan. Melalui mata kirinya, Fang Yuan melihat bahwa segudang Raja Serigala yang tidak bergerak juga telah memasuki medan perang. Pemimpin suku G dan yang lainnya berjuang sekuat tenaga. Begitu Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya muncul, pengaruhnya sangat besar. Kelompok serigala menyerang lebih ganas lagi di bawah pimpinannya. Garis pertahanan kedua suku G berhasil ditembus. Untungnya, karena kanal menghalangi jalan, sebagian besar mastergus suku G berhasil mundur. Mereka mundur ke garis pertahanan ketiga. Seketika, suasana pertempuran menjadi sangat berat, dan semua orang panik. Garis pertahanan ketiga adalah garis pertahanan terakhir. Di belakangnya ada manusia dengan kekuatan tempur rendah. Sekali hilang, konsekuensinya tidak terpikirkan. Tidak ada waktu untuk sembuh lagi. Dia memulihkan 90 persen esensi purba di celahnya. Fang Yuan melihat sekeliling. Setelah tiga putaran penyembuhan, luka berat pada serigala ini menjadi luka ringan. Luka ringan pada serigala telah sembuh total. Serigala melolong Gu. Fang Yuan melolong ke arah langit, melolong marah seperti Raja Serigala. Kelompok serigala dipeternakan, di bawah pengaruh cacinggu, tubuh mereka membengkak, semangat mereka bangkit, dan kekuatan tempur mereka meningkat tajam. Fang Yuan tertawa keras, menunggangi serigala punuk, dan sambil berpikir, kelompok serigala itu melolong bersama. Melolong. Saat ini, matahari terbenam seperti darah di langit, angin kencang bertiup, dan bendera pertempuran berkibar. Raungan serigala terdengar bahkan di awan, menyebar sejauh seribuli. Oh, Chang San Yin akhirnya bergerak. Di luar medan perang, ekspresi Men Hong dan Men Hao menjadi serius. Anggota suku G sangat gembira. Chang San Yin, ini Tuan Chang San Yin. Kami masih memiliki Tuan Chang San Yin. Tuan Chang San Yin datang untuk memperkuat kita, semuanya tunggu. Minggir, cepat buka jalan untuk Tuan Chang San Yin. Seketika, semangat anggota suku G meningkat tajam. Fang Yuan duduk di atas punuk serigala, melambaikan tangannya saat 10.000 serigala menerobos pagar sederhana pertanian, tetapi mereka tidak pergi untuk memperkuat utara, tetapi ke selatan. Seperti bendungan yang runtuh, semburan air menyembur keluar. Seluruh kelompok serigala dengan cepat keluar dari kam, dengan 1.200 raja binatang buas sebagai mata panah, menyerbu ke medan perang. Kelompok serigala telah bertarung untuk waktu yang lama, mereka sudah kelelahan, dan di bawah serangan kekuatan yang begitu besar, ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan satu serangan, Fang Yuan menyebabkan serigala penyu di medan perang selatan runtuh. Perbudakan serigalagu, perbudakan serigalagu, perbudakan serigalagu. Di bawah perlindungan kelompok serigala, Fang Yuan menyerang berulang kali, tiga perbudakan serigalagu berubah menjadi asap dan menarik 300 raja binatang buas. Belok kiri, serang, sambil berpikir, seluruh pasukan kelompok serigala mengubah arah, menyerbu menuju medan perang Tenggara Kam. Tatapan Fang Yuan bagaikan elang, menatap seribu raja serigala di medan perang. Raja seribu serigala melolong, mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kelompok serigala. Namun sebagian besar serigala terjebak di garis depan, tidak dapat segera kembali. Raja seribu serigala ini hanya berhasil mengerahkan beberapa ratus serigala sebelum mereka dikalahkan oleh pasukan Fang Yuan. Perbudakan serigala peringkat tiga, Gu. Fang Yuan menemukan peluang, dan kepulan asap turun. Raja seribu serigala ini mungkin sangat ketakutan, ia merintih, namun jiwanya tidak melawan saat ia berada di bawah komando Fang Yuan. Ini adalah Raja Serigala kelima. Kelompok serigala yang bertarung dengan para Master Gu berbalik dan bergabung dengan pasukan Fang Yuan berdasarkan seruan mereka. 459 Para Master Gu bertarung dengan susah payah, namun dalam sekejap mata, seluruh medan perang telah menjadi tenang. Musuh bebuyutan mereka malah menjadi sekutu mereka. Inikah metode Tuan Chang San Yin? Sangat kuat, sangat kuat. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk memimpin sekelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran dia disebut Wolf King. Para Master Gu menatap Fang Yuan dengan tatapan bingung. Mereka mengawasi punggungnya saat dia meninggalkan tempat ini dan menyerang medan perang lain. Mengamuk, mengamuk. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan tersapu. Dengan berpikir, serigala liar yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang ke depan. Dengan satu jari, ujung tajam sebuah senjata tidak akan bisa dihentikan. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikkan keadaan dan mengubah situasi, inilah gaya jalur perbudakan. Di luar medan perang, Men Hong, Men Hao dan yang lainnya menjadi pucat. Di bawah tatapan mereka yang rumit, kelompok serigala Fang Yuan berkembang seperti bola salju yang bergulir, bertambah jumlahnya saat dia membunuh. Kemanapun dia pergi, dia menyapu bersih medan perang. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan kekacauan dan sekelompok Master Gu yang kebingungan. Teknik perbudakan serigala seperti itu sangat kejam dan sangat kejam. Di bawah kekuatannya yang luar biasa, penghalang sekecil apapun langsung dihancurkan. Fang Yuan dengan sengaja menghindari medan perang Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi Kam Sukuge, menundukkan 3.000 Raja Serigala lainnya. Ditambah dengan yang sebelumnya, jumlah 1.000 Raja Serigala telah meningkat menjadi 8. Adapun jumlah ratusan Raja Serigala, jumlahnya hampir dua kali lipat, mencapai 59. Formasi Serigala Fang Yuan seperti monster, melahap hampir semua Serigala penyu di sepanjang jalan dan memperkuat dirinya sendiri. Setelah menundukkan Raja-Raja Serigala ini, jiwa Fang Yuan juga menerima serangan balik, membuatnya merasa gelisah dan mual. Fang Yuan menahan perasaan tidak nyaman ini saat dia mengumpulkan kelompok Serigala dan kembali ke peternakan. Peternakan tidak bisa lagi menampung Serigala-Serigala ini. Ada terlalu banyak Serigala, Fang Yuan tidak dapat menghitung semuanya dalam waktu singkat. Dia memperkirakan secara kasar pasti ada lebih dari 12.000 Serigala. Fang Yuan tidak terburu-buru untuk bergabung dalam pertempuran. Sekarang situasinya sudah beres, dia turun dari punuk Serigala dan menutup matanya untuk beristirahat. Selama periode waktu ini, dia akan membuka matanya untuk melihat. Dengan tidak tahu berterima kasihnya memantau medan perang, Fang Yuan terus-menerus memperhatikan situasi Patriark Geklan dan yang lainnya. Para petinggi keluarga Geklan ini tidak bisa mati. Begitu dia meninggal, keluarga pria akan tergoda. Kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan. Setelah beristirahat sejenak, Fang Yuan kembali bergabung ke medan perang. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia tidak lagi kekurangan kekuatan. Kali ini, dia hanya mengerahkan 8.000 Raja Serigala untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kawanan Serigala biasa. Bagi miriat Wolf King, tingkat ancamannya terlalu rendah. Sepanjang jalan, semua anggota klan Gek meneriakkan namanya. Chang San Yin ada di sini untuk membantu. Mendengar keributan seperti itu, para petinggi suku Gek yang menyerang Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat. Anggota klan Gek, mohon mundur dan istirahat untuk sementara waktu. Biarkan aku yang menangani ini. Fang Yuan tiba di medan perang. Sambil berpikir, 8.000 Raja Serigala mengepung Sang Suan. Miriat Wolf King sudah memiliki niat untuk mundur, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menembus pengepungan. Teknik menjinakkan Serigala Melihat miriat Wolf King dengan mudah dipermainkan oleh Fang Yuan, Men Hao, Men Hong dan yang lainnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, ketika Fang Yuan menyerbu ke dalam formasi, itu hanya formasi besar yang mendorong segala sesuatu yang menghalangi jalannya, dia tidak memiliki dasar teknik menjinakan Serigala. Sekarang, dia memanipulasinya dengan cermat. Teknik menjinakan binatang tingkat pertama di dataran utara ditampilkan secara penuh. Hanya 8.000 Raja Serigala, 7 di antaranya. Karena pengaruh miriat Wolf King, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Namun di bawah manipulasi Fang Yuan, miriat Wolf King merasa seperti terjebak dalam pasukan besar, atau seperti seekor lalat yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Akhirnya, Raja Serigala segudang kelelahan sampai mati oleh Fang Yuan, dan serangan baliknya di saat-saat terakhir juga merenggut nyawa Raja Serigala seribu. Raja Serigala, Tuan Chang San Yin adalah Raja Serigala yang sebenarnya melihat tubuh besar miriat Wolf King yang runtuh, seorang guru guber teriak. Raja Serigala, Raja Serigala, Raja Serigala. Setelah pertarungan ini, semua orang merasa bahwa gelar Raja Serigala terlalu tepat. Teriakan datang satu demi satu, segera menjadi satu. Banyak orang mengangkat tangan dan bersorak, ada yang menatap tajam, dan ada yang meneteskan air mata. Ini adalah semacam emosi, semacam pemujaan terhadap pahlawan, dan penghormatan terhadap kekuatan. Dengan orang ini di sini, tidak akan mudah bagi kita untuk mencaplok suku G. Ekspresi Men Hong Pucat, pertempuran ini telah menghilangkan ambisi dan rencananya sepenuhnya. Raja Serigala, Men Hao yang selalu meremehkan Chang San Yin bergumam tanpa sadar, menggumamkan gelar ini. Belum pernah ada momen seperti ini ketika dia merasakan beban gelar ini begitu berat. Di medan perang, pemimpin suku G memimpin sekelompok tetua dan mengepung mereka. Pahlawan masa lalu masih tetap berjaya. Pertarungan hari ini benar-benar membuatku bersujud kagum. Atas nama suku G, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Pemimpin suku G membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan. Kak G, kamu terlalu serius. Mari kita bersihkan medan perang secepat mungkin. Henry Fang tersenyum. Mayat Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, tetapi untuk menghindari kecurigaan, Fang Yuan tidak melampaui batasnya. Kalau aku punya Gu Wolf and Slavement tingkat 4, maka banyak sekali Raja Serigala Turtleback ini yang akan menjadi bawahanku. Sayang sekali, Fang Yuan merasa menyesal. Perbudakan binatang peringkat 4, Gu bisa mengendalikan banyak sekali Raja Binatang. Begitu mereka memiliki kelompok binatang yang tak terhitung jumlahnya, itu akan menjadi kekuatan besar bagi suatu suku. Jadi, di pasar dataran utara, Gu bisens Lafemen peringkat 4 tidak dijual. Banyak cacing Gu yang nilainya meningkat tajam ketika mencapai peringkat 4 ke atas. Perbudakan binatang buas Gu adalah salah satunya, dan ada juga peninggalan Gu. Jadi, di pasar, Fang Yuan hanya membeli Gu perbudakan Serigala peringkat 2 dan 3, dan tidak membeli Gu perbudakan Serigala peringkat 4. Aku punya banyak Fu perbudakan Serigala peringkat 2 dan 3 sekarang, aku tidak kekurangan mereka. Sedangkan untuk perbudakan Serigala peringkat 4 Gu, sepertinya aku harus memperbaikinya sendiri. Fang Yuan saat ini tidak memiliki Fu perbudakan Serigala peringkat 4. Dengan Gu peringkat 4, dia bisa langsung mengendalikan segudang Raja Serigala, dan secara tidak langsung mengendalikan kelompok Serigala melalui Raja Serigala, sehingga mengurangi beban jiwanya. Adapun Serigala bermata putih binatang buas yang bermutasi, ia masih bayi dan bisa diperbudak dengan Gu peringkat 3. Namun setelah ia matang, ia akan membutuhkan Gu peringkat 4, jika tidak, ia tidak akan mendengarkan dan bahkan mungkin akan kabur. Tuan, kami menemukan Gu perbudakan Serigala peringkat 4. Pada saat ini, seorang Master Gu yang sedang mencari mayat Raja Serigala berteriak. Oh! Mata pemimpin suku Getua bersinar cemerlang saat dia tertawa. Haha, harta karun yang dibawa Gu bersama seorang pahlawan. Gu ini disiapkan untukmu, Saudara Chang. Meskipun tubuh Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya memiliki peluang lebih tinggi untuk memiliki Gu perbudakan Binatang peringkat 4, Fang Yuan masih bahagia. Dalam pertarungan hari ini, meski ada beberapa kekurangan, dia tetap sangat puas dengan hasilnya. Meskipun banyak sekali Raja Serigala yang mati, sayang sekali, namun ia memperolegu perbudakan Serigala peringkat 4. Cacing Gu ini datang pada waktu yang tepat, Fang Yuan sudah lama tidak menemukan hal sebaik ini. Dengan hati-hati menerima cacing Gu ini, Fang Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada petinggi suku Ge. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam jamuan perayaan berikutnya. Mereka semua menggunakan alasan menyempurnakan Gu peringkat 4 ini sebagai alasan untuk menghindarinya. Malam tiba. Di luar rumah, api unggun perayaan berkobar. Tawa kemenangan, tangis orang mati. Dicampur menjadi satu, suara itu samar-samar masuk ke telinga Fang Yuan. Fang Yuan duduk bersila di tanah, menenangkan pikirannya saat dia melihat ke dalam celahnya. 90% laut purbanya tenang, air lautnya seperti emas, bersinar cemerlang. Sayangnya, dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan dataran utara, dan masih berada di bawah penindasan wilayah asing, menyebabkan budidaya Fang Yuan terhenti untuk sementara waktu, esensi purba emas aslinya tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Tapi budidaya, itu hanya sebagian dari kekuatannya. Jika Fang Yuan ingin meningkatkan kekuatannya, dia punya cara lain. Misalnya, dia mengeluarkan kekuatan 10 Jun Gu. Gu ini juga berada di peringkat 4, tetapi dibandingkan dengan Gu perbudakan binatang peringkat 4. Nilainya jauh lebih rendah, karena mudah untuk disuling dan biayanya rendah. Itu juga biasa terlihat di pasar. Kekuatan penampilan 10 Jun Gu tidak mencolok, seperti beban besi biasa. Ketika Fang Yuan mengaktifkannya, benda itu melayang di atas kepala Fang Yuan, memancarkan cahaya mendalam yang menyinari tubuh Fang Yuan, mengukir tanda dao dengan kekuatan tertentu ke tubuh Fang Yuan. Sesaat kemudian, kekuatan 10 Jun Gu tiba-tiba meledak, hanya menyisakan beberapa potongan besi yang hinggap di rambut Fang Yuan. Kekuatan 10 Jun Gu juga merupakan Gu yang bisa dibuang, ini adalah kekuatan ketiga dari 10 Jun Gu yang digunakan Fang Yuan. Fang Yuan mengibaskan potongan besi di rambutnya, mengepalkan tinjunya, merasakan peningkatan kekuatan, peningkatan kekuatan telah mencapai hambatan. Selanjutnya, saya perlu memodifikasi tulang, kulit, otot, tendon, dan sebagainya. Saya perlu membuat ember lebih dalam, lebih besar, dan lebih kokoh, sehingga bisa menampung lebih banyak kekuatan. Tatapan Fang Yuan berkilat, menghabisi jiwa serigala Gu. Ini adalah Gu jiwa serigala terakhir. Fang Yuan mengaktifkan esensi purba lagi, jiwa serigala Gu meledak, berubah menjadi jiwa serigala abu-abu yang menabrak tubuhnya. Jiwa seratus manusia dan jiwa serigala saling terkait, tapi kali ini, itu beberapa kali lebih sulit dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika Fang Yuan menggunakan jiwa serigala Gu, dia hanya memiliki lebih dari 3.000 serigala. Dalam pertempuran hari ini, dia telah menaklukkan banyak raja serigala, dan beban jiwanya sangat besar. Fang Yuan mengerutkan kening, dahinya dipenuhi keringat dingin, tetapi dia mengertakan gigi dan bertahan, akhirnya, jiwa seratus manusia dan jiwa serigala menyatu. Ledakan. Suara lembut bergema di telinganya, dan pada saat rencana Fang Yuan, akumulasi jangka panjang akhirnya menyebabkan perubahan kualitatif. Jiwa seratus orang itu sepenuhnya berubah menjadi jiwa manusia serigala. Seluruh jiwa manusia serigala berwarna abu-abu gelap, terkondensasi hingga batasnya. Penampilan jiwa adalah penampilan asli Fang Yuan, tetapi batang hidungnya lebih tinggi, matanya lebih tajam, dan tubuhnya lebih kurus. Dua telinga serigala yang tajam tumbuh di bagian atas kepala, dan rambut panjang menjuntai ke samping pinggang, sementara ekor serigala berbulu tumbuh di pantat. Begitu jiwa manusia serigala terbentuk, Fang Yuan langsung merasa rileks, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dalam pikirannya, hubungan dengan kelompok serigala menjadi semakin dekat, dan bahkan ada sedikit rasa keakraban yang datang dari jiwa raja serigala. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh seratus jiwa manusia sebelumnya. Setelah membentuk jiwa manusia serigala, Fang Yuan memiliki aura serigala, dan raja serigala secara keliru mengira bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Jadi, itu bukan lagi penindasan sederhana terhadap jiwa seratus orang, tetapi rasa pengakuan. Seratus jiwa manusia hampir mencapai batasnya ketika ia memperbudak begitu banyak serigala. Sekarang dia telah menjadi jiwa manusia serigala, aku masih bisa menaklukkan raja serigala sebanyak tiga kali. Hanya saja kesempatan bagus seperti hari ini akan jarang terjadi di masa depan. Tapi padang rumputnya sangat luas, dan ada begitu banyak kelompok serigala, dalam perjalanan menuju pertemuan para pahlawan, setidaknya saya bisa menggandakan ukuran kelompok serigala ini. 460. Bintang-bintang di langit sangat jarang. Angin malam di padang rumput sangat menusuk tulang. Dua serigala punuk membawa Gumaster sinvestigasi suku gay, yang satu tua dan yang satu lagi muda. Huf-huf-huf, dingin sekali. Tuan mudagu meringkuk dan menghirup udara panas. Aku sudah bilang padamu untuk memakai lebih banyak pakaian, tapi kamu menolaknya. Ini namanya tidak mendengarkan nasihat orang tua dan menderita kerugian. Gumaster tua itu tertawa. Dia mengenakan jubah kulit tebal, lengan panjang dan sepatu bot, serta topi, jadi dia tidak merasa kedinginan sama sekali. Paman, ini pertama kalinya aku melakukan pramuka, aku kurang pengalaman. Tuan mudagu bergumam dan bersumpah, sial, saat aku pergi pramuka besok, aku pasti akan mengenakan pakaian yang paling tebal. Jangan terlalu kental. Pakaian yang terlalu tebal akan mempengaruhi pergerakan kalian dalam pertarungan. Selain itu, jika terlalu hangat, Anda akan mudah tertidur. Kami adalah mata suku G, kami harus selalu waspada. Yang terbaik adalah tetap hangat, atau Anda akan merasa kedinginan setelah berdiam diri dalam waktu lama. Ini yang terbaik, tanpa terlihat hal ini dapat mendorong Anda untuk terus melakukan kepanduan. Ekspresi guru Gu yang lama tampak serius saat dia menyampaikan pengalamannya. Tiga hari telah berlalu sejak pertarungan bertahan kelompok serigala penyu. Rekan Tuan Gu yang lama telah meninggal di medan perang, Tuan Gu yang muda telah menggantikannya, dia masih belum dewasa dan membutuhkan bimbingan dari Tuan Gu yang lama. Paman, Tuan muda Gu hendak berbicara. Set, Tuan Gu tua tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia memicinkan matanya dan menatap cahaya terang di kejauhan. Apa itu? Master Gu yang lama segera menjadi waspada dan mengaktifkan Gu investigasinya, tetapi dia tidak melihat apapun. Nak, cepat gunakan Gu telinga tanganmu untuk mendengarkan. Perintah Tuan Gu yang lama. Ya, Tuan muda Gu tidak berani gegabu, dia segera turun dari punuk serigala dan mengulurkan tangan kanannya. Saat dia memasukkan esensi sejati ke dalamnya, telapak tangan kanannya mulai bertunas seperti rumput, menghasilkan granulasi. Dagingnya berkembang dan membentuk telinga. Tuan muda Gu menempelkan telinga kanannya ke tanah dan mendengarkan gerakan apapun. Tidak banyak, hanya suara angin. Tuan muda Gu mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi tidak ada hasil. Dia tertawa, Paman, kamu benar-benar menakutkan. Tidak ada kentut sama sekali. Mungkin pertarungannya baru saja berakhir dan aku terlalu gugup. Tuan Gu tua itu menghela nafas. Dia telah melihat lagi dan tidak ada kelainan, dia merasa matanya sedang mempermainkannya. Untuk apa kamu gugup? Suku kami memiliki pemimpin suku tua dan Raja Serigala Chang San Yin. Bahkan jika kelompok Turtleback Wolves lain datang, saya tidak takut. Ketika pemuda itu berbicara tentang Fang Yuan, matanya berkedip dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi hormat. Ia merupakan keberuntungan suku kami mendapatkan bantuan Raja Serigala. Tuan Gu yang tua menghela nafas saat mengingat kejadian di medan perang. So-so. Tiba-tiba, suara anak panah yang menembus udara terdengar. Siapa ini? Teriak gumastertua, tanpa sadar melompat turun dari punggung punuk Serigala dan berguling beberapa kali. Buk-buk-buk. Serangkaian tombak tulang tajam menusuk ke tanah. Serangan musuh. Pikiran Tuan Gu yang lama segera memikirkan hal ini. Dia segera berdiri dan melirik ke arah Tuan Gu muda. Pemuda itu telah tertusuk tombak tulang dan mati di tempat. Jantung Tuan Gu yang lama bergetar, dia tidak sempat bersedih dan segera mengeluarkan sinyal Gu dari celahnya. Namun sebelum dia bisa mengaktifkannya, dia mengalami serangan yang fatal. Dia seperti patung batu, berdiri di sana dengan linglung. Garis darah perlahan-lahan muncul di lehernya, dan kemudian menjadi semakin jelas. Akhirnya kepalanya miring dan terpisah dari lehernya, jatuh ke rumput. Darah mengucur dari lehernya seperti air mancur. Beberapa sosok keluar dari kegelapan, yang memimpin adalah tetua luar suku men, Si Wu. Dia melihat kedua mayat di depannya dan berkata dengan bangga, semut setingkat ini, membunuh mereka semudah membalik telapak tanganku. Penatua itu perkasa. Dengan tetua, para master Gu investigasi dari suku G ini praktis tidak berguna. Beberapa gu master yang menemaninya langsung menyanjungnya. Si Wu menyipitkan matanya ke girangan dan melihat ke arah kelompok utama suku G, Huff, suku G bisa menang lebih awal karena pengintaian mereka efektif dan mereka melakukan banyak persiapan. Kali ini, pemimpin suku Tuan telah mengirim hampir semua tetua ke sini, suku G tidak bisa lepas dari bencana ini. Hehehe, pengen banget lihat ekspresi panik para anggota suku G itu saat 10.000 serigala malam menyerang kem. Meski suku G sudah beberapa hari berpindah dan meninggalkan lembah Hongyan, bahkan berhasil mengusir serigala penyu, namun suku men tak berniat menyerah. Tiga hari setelah serigala penyu menyerang, Master Gu Sukumen diam-diam memimpin gelombang kedua serigala malam menuju suku G. Pada saat yang sama, para tetua suku men juga pindah dan membunuh sejumlah besar Master Gu investigasi suku G. Sebuah rencana besar telah dimulai melawan suku G. Ketika kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya ini ditemukan, mereka hanya berjarak 100 li dari kam suku G. Serangan serigala, serangan serigala, teriak Master Gu investigasi di menara. Wuss! Beberapa sinyal Gu ditembakkan ke langit dan meledak menjadi kembang api yang mempesona. Bangun, ada serigala, 10 ribu serigala malam. Perkemahan suku G terbangun dari tidur nyenyaknya. Cepat lapor ke pemimpin suku, para Master Gu investigasi berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Dari setiap bagian kam suku G, orang-orang perlahan-lahan keluar, mengajukan pertanyaan dengan bingung dan berteriak panik. Di tenda utama, ekspresi pemimpin suku G berubah saat mendengar berita tersebut. Para Master Gu investigasi ini pantas mati. Ini adalah pemikiran pertama pemimpin suku tua itu. Namun segera setelah itu, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Serigala malam sulit dideteksi di malam hari, tetapi dengan banyaknya serigala malam, mengapa tidak ada investigasi Gu Masters yang melaporkan sebelumnya. Orang yang cerdik bisa mencium jejak sebuah plot. Dia dengan cepat melemparkan pikiran-pikiran ini ke pikirannya. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Kelompok serigala malam sangat dekat dengan kam, sudah terlambat untuk membangun pertahanan. Apa yang harus saya lakukan? Di malam tanpa batas, situasi musuh tidak jelas. Pemimpin suku G hanya mengetahui bahwa kelompok serigala ini memiliki jumlah yang banyak, setidaknya 10.000 serigala. Namun dia tidak tahu apakah ada kelompok serigala lainnya. Akankah Gu Master Suku Men bersembunyi di sekitar? Karena tidak bisa memikirkan tindakan balasan dalam situasi mendesak ini, pemimpin suku G hanya bisa berteriak, cepat kirimkan perintahku, semua Master Gu Suku G harus berkumpul di tenda utama. Kecepatan kelompok serigala malam sangat cepat, bergegas menuju Kamsuku G. Kelompok serigala ada di sini. Blokir mereka, kita harus memblokir mereka. Cepat, aktifkan bola lampu Gu. Seorang Master Gu di garis depan menembakkan bola cahaya Gu peringkat 2 ke arah langit. Di bawah penerangan bola cahaya, kelompok serigala malam yang padat terungkap. Serigala malam ini tinggi dan kuat, dengan kulit hitam mengilap dan tidak berbulu. Mata dan cakar serigala hitam mereka memancarkan cahaya yang kejam dan dingin. Seratus Raja Serigala melolong dan menyerang. Ya Tuhan, Tuan Gu hanya sempat berteriak sebelum dia dibunuh oleh Raja Serigala. Kelompok serigala malam itu seperti arus deras, menghancurkan pilar kayu sederhana di sekitar kam dan dengan kejam menyerbu ke dalam kam. Saat ini, para Master Gu Suku G masih berkumpul di tenda utama. Perkemahan luar yang besar telah jatuh ke dalam neraka. Raungan gembira kelompok serigala, tangisan kematian manusia, dan jeritan ketakutan meledak bersamaan. Serigala malam bergerak cepat, menghancurkan tenda satu per satu. Banyak manusia yang masih bermimpi ketika mereka dibunuh secara brutal. Mereka menggunakan kematian dan darah segar untuk memberi peringatan. Di kam bagian dalam, manusia bergegas keluar dalam ketakutan, saling berhimpitan, menginjak-injak satu sama lain saat mereka berlari dengan gila-gilaan. Kam itu melolong. Pemimpin Suku G berdiri di luar tenda utama dan melihat pemandangan ini, matanya merah dan jantungnya berdarah. Pembantaian kelompok serigala memang menimbulkan korban jiwa, namun korban yang lebih besar disebabkan oleh penyerbuan manusia. Situasi kacau seperti itu sudah tidak terkendali, menyebabkan rencana pemimpin Suku G untuk mengatur manusia dan melakukan serangan balik gagal. Sebagian besar Master Gu terjebak dalam kerumunan yang kacau balau. Hanya sebagian besar tetua Suku dan beberapa Master Gu elit yang berhasil berkumpul di tenda utama. Situasinya tidak ada harapan. Pemimpin Suku G memejamkan mata kesakitan, anggota tubuhnya menjadi dingin saat dia jatuh dalam keputus asaan dan penyesalan yang mendalam. Setelah pertempuran ini, bahkan jika kita berhasil mengumpulkan manusia yang tersisa, Suku G akan jatuh ke dalam suku berskala kecil. Suku G menolak di tanganku, aku telah mengecewakan nenek moyangku. Saya orang berdosa dari Suku G. Di tenda utama, beberapa tetua berteriak, beberapa memiliki ekspresi tak bernyawa dan beberapa panik. Suku G belum selesai, semuanya, hanya ada satu cara untuk membalikkan keadaan. Mengikuti suara, Fang Yuan masuk ke tenda utama. Mata pemimpin Suku G berbinar, seperti orang tenggelam yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya. Saudaraku, cepat bicara. Dia memandang Fang Yuan dan bertanya dengan cemas. Fang Yuan langsung ke pokok persoalan, dengan tegas mengatakan, Suku G sedang dalam kekacauan sekarang, kami tidak bisa membela diri, situasinya sudah runtuh. Hanya dengan menyerang, bukan bertahan, kita bisa mempunyai peluang untuk bertahan hidup. Raja Serigala, apa maksudmu? Pemimpin Suku G bergumam. Semua orang saling memandang. Fang Yuan tersenyum ringan, Saudara G, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki Gu perbudakan Serigala peringkat 4? Dia melihat sekeliling dan melihat ekspresi semua orang. Dia melanjutkan, Di sini, di tenda utama adalah para elit keluarga G, kekuatan tempur terkuat. Kami akan segera berangkat dan membentuk kelompok untuk melawan arus dan mengalahkan banyak sekali Raja Serigala. Dalam formasi pertempuran, saya akan menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dan situasinya akan berbalik. Ekspresi para tetua berubah. Ini adalah ide terburuk yang pernah ada. Perlu diketahui bahwa para Master Gu selalu bertahan melawan kelompok monster dan bertarung dalam pertarungan gesekan, namun meski begitu, mereka masih menderita kerugian besar. Sekarang, mereka sebenarnya ingin menggunakan tubuh mereka untuk menyerang formasi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengah kelompok Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya mendekati kematian. Cara ini terlalu beresiko, jika ada orang lain yang mengatakannya, kemungkinan besar mereka akan dimarahi dan diejek tanpa ampun. Tapi sekarang setelah Chang San Yin menyarankannya, semua orang hanya bisa diam. Gila, ini terlalu gila. Seorang tetua bergumam. Yang lain menunjukkan ekspresi ragu-ragu, melawan kelompok Serigala adalah pengalaman hampir mati. Sejujurnya, mereka harus mengorbankan nyawa mereka demi kelangsungan hidup suku tersebut.